Makam Bunga Mawar Jilid 31 Tiong San Hui Heng melirik ke arah Hei Etian Siang sejenak. Dari sinar matanya itu mengandung kasih sayang yang sangat besar, katanya sambil tersenyum. Adik Siang, cinta kasih seorang laki dan perempuan harus dititik beratkan juga kepada hati yang jujur. Jangan terlalu rapat juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Perpisahan seratus hari lebih, apalah artinya? Apalagi kau juga sudah ada kawan. Jadi tidak usah terlalu kesepian. Hei, Enci dengan aku akan berjalan secara berpencaran, mengapa Enci mengatakan aku masih ada kawan? Aku akan perintahkan Xiaopec menjadi kawanmu, sedang aku akan membawa taiwong. Sebab Xiaopec lebih cerdik, sedikit banyak ia bisa berkata dalam bahasa manusia. Hei Etian Siang juga sangat suka kepada Xiaopec, begitulah dua orang itu lalu berpencaran untuk melakukan tugas masing-masing. Mereka berjanji sekali lagi hendak bertemu di puncak gunung Go Biye pada malaman Tongciu tahun ini. Pada waktu itu, Xiaong Biaoian, Bo Cukeng dan lain-lainnya sedang hendak mengutus anak buahnya untuk memancing Hei Etian Siang pergi ke gunung Kunlun. Kini Hei Etian Siang telah datang sendiri. Ini berarti pasti akan mendapat bencana, karena masuk perangkap Xiaong Biaoian. Tetapi hal ini biarlah kita tinggalkan dahulu, kita ikuti dulu perjalanan Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng sejak berpisah dengan Hei Etian Siang di bawah gunung Liok Tiong San dalam hati juga merasa kesepian, dengan mengajak binatangnya Taiwong, berjalan menuju ke arah barat. Sebabnya ia menuju ke barat ialah ingin pergi ke lembah Leng Cui Kok di gunung Kolikong San untuk menengok Hang Timong Hei Kmei Cengong, Siang Suat Siang Jin Leng Biao Biao dan Kiyu Tian Militeng Siang Siang, tiga tokoh kenamaan dari angkatan tua. Apakah sudah berhasil dibujuk oleh Itun Sin Ceng atau tidak dan mengapa Itun Sin Ceng yang pergi sudah lama belum tampak kembali. Tetapi sebelum tiba di gunung Kokong San, sudah menemukan kejadian lagi di gunung Buliang San. Hari itu selagi Tiong San Hui Heng berjalan di sebuah lembah di gunung Buliang San, tiba-tiba merasakan ada hembusan angin kuat, meluncur dari atas. Taiwong yang mempunyai reaksi lebih gesit, sudah mengeluarkan suara aneh seperti memberi peringatan dan manakala Tiong San Hui Heng mendonak, benar-benar membuatnya terkejut. Kiranya burung reksasa aneh yang kepalanya mirip dengan kucing, seperti burung yang pernah ditumpaki oleh Pan Pek Giok di gunung Liok Tiaw San, tiba-tiba muncul di angkasa dan kemudian meluncur turun bagaikan bintang sipu yang jatuh. Tiong San Hui Heng mengerutkan alisnya, mengerahkan kekuatan tenaganya Pan Sian Chiang dari golongan Lobu, sudah siap hendak menyambut serangan burung reksasa itu. Tetapi terpisah kira-kira satu tombak di atas kepalanya, Tiong San Hui Heng sudah melihat bahama ce burung reksasa itu tidak bersinar, kepalanya sudah teklok, tidak seperti melayang dengan sewajarnya. Maka itu, ia tidak jadi menggunakan kekuatan tenaganya Pan Sian Chiang untuk menyambut, sebaliknya menyingkir beberapa tombak jauhnya sambil menarik tangan Taiwong. Benar seperti apa yang ia duga, burung reksasa berkepala mirip kucing itu telah jatuh nyungsep di tanah, bulunya beterbangan, jadi jelaslah sudah bahwa burung itu sudah sejak tadi binasa di angkasa. Tiong San Hui Heng dan dia merasa heran sebab burung yang galak dan cerdik luar biasa ini, siapakah yang dapat membinasakannya di angkasa. Selagi memikirkan soal itu, kembali ia dongakan kepala. Tampak di angkasa masih ada sepotong kain putih sepanjang satu tombak yang melayang-layang turun dari atas dan di atas kain putih itu seperti ada tulisannya. Tiong San Hui Heng menunggu hingga kain itu jatuh ke bawah. Lalu dipungutnya dan diperiksanya. Tampak di atas kain itu terdapat beberapa deretan huruf yang berbunyi, hian wan tanpa tandingan, he e kou soan ada di mana? Tanda tanya. Setelah membaca tulisan itu, Tiong San Hui Heng jadi teringat kepada cerita he e tian siang, dalam pembicaraannya dengan Pat Baoya Oong di atas puncak Tai Pet Hang, baru tahu bahwa burung raksasa aneh yang mirip dengan kucing itu ternyata memang sengaja disuruh oleh Pat Baoya Oong terbang ke pelbagai tempat untuk mencari he e kou soan. Tetapi kini burung itu telah mati secara mendadak, pasti dibinasakan oleh orang pandai luar biasa. Apakah itu ada dilakukan oleh he e kou soan? Dan apakah he e kou soan berdiam di tempat-tempat berupa gunung ini? Belum hilang pikirannya, tiba-tiba tampak seorang tua berbaju kuning, bagaikan kilat cepatnya melayang turun ke lembah dari atas tebing tinggi. Tiong San Hui Heng memperhatikan orang tua itu. Segera mengetahui bahwa orang itu bukan lain daripada he e kou soan adanya. Maka buru-buru memerintahkan Tai Wong supaya jangan bergerak dan jangan sampai menimbulkan marah kepada orang tua itu. He e kou soan begitu melayang turun ke dalam lembah, setelah menampak Tiong San Hui Heng tampaknya juga sangat terkejut. Tiong San Hui Heng lalu menghampiri dan memberi hormat seraya berkata sambil tersenyum-senyum. He e kou lo ciam pual, apakah selama ini ada baik-baik saja? Tanda tanya. He e kou soan menunjuk burung raksasa yang sudah mati dan menggelepak di tanah, lalu bertanya kepada Tiong San Hui Heng. Nona Tiong San, apa burung ini adalah peliharaanmu Boampu tidak memelihara burung ini, tetapi tahu siapa orangnya dan nama serta asal-usul orang yang memeliharanya, berkata Tiong San Hui Heng sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Lekas kau ceritakan kata he e kou soan girang. Tetapi sehabis berkata demikian, agaknya seperti orang bingung sendiri. Katanya sambil tersenyum. Kau beritahukanlah padaku siapa orangnya yang memelihara burung ini, aku nanti akan memberikankah sedikit kebaikan. Lo ciam pual ingin tahu asal-usul orang ini. Sudah tentu Boampu akan memberitahukan. Tapi urusan cuma sekecil ini. Boampu tidak ingin mendapatkan hadiah apa-apa. Tentang kebaikan yang Lo ciam pual janjikan tadi, Boampu tidak berani menerima. He e kou soan menggoyangkan tangan dan berkata, Nona Tiong San jangan terlalu merendahkan diri. Harap kau sebutkan dulu siapa orangnya yang memelihara burung ini. Orang yang memelihara burung ini namanya ialah Pat Baoya Oong Hian Wan Liat. He e kou soan mengangguk-anggukan kepala sebagai tanda telah mengingat baik-baik nama itu. Kemudian bertanya pula. Bagaimana kepandayan ilmu Pat Baoya Oong Hian Wan Liat itu? Dia telah diangkat sebagai pemimpin besar oleh orang-orang jahat dari luar daerah Tionggoan Sehingga tokoh-tokoh kenamaan seperti perkut ISU, perkut Sian Chu dan lain-lain dari Cheng Tian Pei juga tunduk di bawah perintahnya. Kepandayan ilmunya boleh dikata tidak ada duanya di dalam dunia. He e kou soan mendelikan sepasang matanya, tanyanya heran. Tidak ada keduanya di dalam dunia. Apakah kepandayan Pat Baoya Oong Hian Wan Liat itu masih di atasku? Tiong San Hui Heng Tau He e Tian Xiang sedang mencari he e kou soan dan hendak memancing keluar orang gaib ini untuk diadu dengan Pat Baoya Oong. Dan kini karena telah diketemukan jejaknya tanpa disengaja, maka ia pikir tidak akan melepaskan kesempatan yang sangat baik ini. Maka sengaja ulur waktu untuk mencari care yang paling tepat buat memancing he e kou soan. Maka katanya, kepandayan ilmu Lo Chiampo meskipun sudah sangat tinggi sekali, tetapi kalau dibandingkan dengan Pat Baoya Oong Hian Wan Liat, barangkali masih. Tanda petik, tidak menunggu sampai habis ucapan Tiong San Hui Heng, wajah he e kou soan sudah berubah. Kemudian mengebutkan lengan jubahnya. Sebuah batu besar yang berada tidak jauh di sampingnya telah terbang beberapa tombak jauhnya. Katanya dengan suara tidak senang. Nona Tiong San, jangan bicara lagi. Aku akan segera pergi untuk membunuh Pat Baoya Oong Hian Wan Liat. Aku pasti dapat memperlihatkan kepalanya padamu. Sehabis berkata ia lalu melesat tinggi lima tombak, dan menghilang ke atas tebing. Tiong San Hui Heng Dam Dia merasa geli, katanya dengan suara nyaring. He e kou Lo Chiampo tunggu dulu. Tahukah Lo Chiampo di mana Pat Baoya Oong Hian Wan Liat itu berada? He e kou soan cepat melayang balik ke dalam lembah, katanya sambil tertawa. Ya, aku bukan saja sudah lupa menanyakan tempat tinggal Pat Baoya Oong Hian Wan Liat itu, juga lupa pada janjiku. Benar-benar aku ini seorang tua pelupa. Tiong San Hui Heng memberi hormat dan berkata sambil tersenyum. Bo Ampua ada ucapan yang barangkali kurang sopan, harap Lo Chiampo jangan marah. Nona Tiong San Kau katakan saja. Orang-orang rimba persilatan, selagi melakukan pertandingan, apabila kekuatan tenaga dan kepandaian berimbang, yang menang tentulah pihak yang bisa menguasai diri sendiri dan bersikap tenang. Barang siapa yang tidak dapat menguasai emosinya, pasti akan kalah. Kepandaian ilmu Pat Baoya Oong Hian Wan Liat itu, sudah sangat tinggi sekali. Ia merupakan seorang jago tanpa tandingan pada dewasa ini. Lo Chiampo kalau berjumpa dengannya, harap berlalu tenang dan jangan terburu nafsu. Jangan sekali-kali pandang rendah musuh. Hei, Kou Soan merasa pelingannya menjadi panas, wajahnya juga menjadi merah. Katanya sambil menganggukan kepala dan tertawa. Terima kasih atas pemberitahuanmu ini. Aku masih pikir hendak minta tolong kepadamu buat melakukan sesuatu hal. Harap Lo Chiampo katakan saja. Tiong San Hui Heng sudah pasti sedia akan menjalankan perintahmu. Dahulu waktu kita berpisah di Gunung Koli Kong San, akhirnya secara kebetulan aku dapat menemukan seorang wanita muda yang berbakat sangat bagus. Maka telah kuturunkan kepandaianku kepadanya. Lo Chiampo dapat menemukan seorang yang berbakat baik, di sini Boampo ucapkan selamat kepadamu. Oleh karena adatku ini selalu ingin menang saja, maka setelah kuturunkan semua pelajaran ilmu batin, aku lantas menyekap dia di dalam sebuah goa kuno yang terpisah dengan dunia luar supaya ia tidak dapat gangguan apa Aoa dan bisa mempelajarinya dengan tekun. Di mana goa kuno itu letaknya? Gowa jauh dari Gunung Buliang San sini, di daerah Gunung Tai Pasan. Hei, Tai Pasan tidak dekat dari sini. Kalau murid Lo Chiampo itu menurut katamu pisah dari dunia luar, lalu bagaimana soal makan minumnya? Pertanyaan Nona Tiong San ini tepat sekali. Yang hendak ku minta padamu justru adalah dalam soal ini. Apakah Lo Chiampo hendak minta Boampo mengantarkan barang makanan dan minuman kepada muridmu itu setiap harinya? Di dalam goa itu ada air jernih yang boleh digunakan olehnya sebagai minuman. Tetapi soal memakanan, paling banyak digunakan untuk makan hingga akhir tahun ini. Maka aku minta kepadamu sebelum habis tahun ini, sukalah kau pergi ke goa tua di gunung itu untuk melepaskan muridku. Dan Lo Chiampo sendiri bertanya Tiong San Hui Heng tidak mengerti. Hei ee kau soan unjukkan senyum pahit, katanya. Pat Baoya Oong Hian Wan lihat menganggap dirinya sendiri seorang kuat tanpa tandingan dan aku sendiri Heng Gai sudah berkelana beberapa puluh tahun juga tidak menemukan tandingan yang setimpal. Maka dalam pertandingan ini, sudah pasti masing-masing akan mengerahkan seluruh kepandainya. Ada kemungkinan besar kami akan jatuh bersama-sama di daerah luar-luar perbatasan itu. Sudah tentu aku harus menyerahkan urusanku yang belum selesai kepadamu. Tiong San Hui Heng meskipun sudah melihat sikap sedih Hei ee kau soan, tetapi ia juga tidak berdaya untuk memberi hiburan. Terpaksa memberi hormat dan menjawab. Bo Ampua selalu bersedia buat melakukan perintah Lo Chiampo. Tetapi harap Lo Chiampo beritahukan di mana letak goa kuno di gunung Tai Pasan itu dan siapa muridmu itu. Hei ee kau soan menjelaskan letak dan keadaan goa kuno di gunung Tai Pasan itu, kemudian berkata sambil tertawa kecil. Nona Tiong San, sebetulnya apa nama muridku itu, aku sendiri juga tidak tahu. Tiong San Hui Heng menjadi haran. Adakah seorang guru yang tidak mengenal muridnya? Maka ia mengawasi beberapa kali kepada orang tua itu. Hei ee kau soan berkata sambil tertawa. Nona Tiong San jangan heran. Muridku ini karena mengalami sesuatu bahaya ya iu mendapat syok hebat. Meskipun sudah kutolong jiwanya, tetapi segala kejadian masa lalu sudah dilupakan semua olehnya. Ia malah tidak tahu namanya sendiri, juga tidak tahu asal-usul perguruannya. Tanda seru. Lo Chiampo perintahkan Bo Ampua melepaskan murid Chiampo itu. Apakah sudah tidak suruh mempelajari ilmu lagi? Tanda tanya. Hei ee kau soan menarik napas panjang, kemudian berkata. Titik 2. Semula oleh karena aku mencari Tian Ie Siang Jin dengan susah payah, selama beberapa puluh tahun tidak dapat menemukannya dan setelah kami bertemu lalu cita-citaku itu tidak tercapai. Maka baru aku mengadakan perjanjian dengan Hei ee Tian Laote, lima tahun kemudian bertemu lagi di Gunung Taisan tapi kini karena aku harus menghadapi seorang lawan seperti Pat Baoya Oong Hian Wan liat, perlu apa? Persoalan yang mencari menang saja itu ku bebankan kepada seorang angkatan muda. Kalau demikian halnya, jadi lo Chiampo sudah membatalkan janji yang hendak mengadakan pertemuan lagi di Gunung Taisan lima tahun kemudian itu? Harap Nona Tiong San sampaikan kepada Hei ee Tian Siang Laote, perjanjianku di Gunung Kelikong San dahulu katakanlah dibatalkan saja kata Hei ee kau soan sambil menganggukan kepada dan tertawa. Sehabis mengucap demikian, ia masukkan tangannya ke dalam sakunya, mengeluarkan tiga batang bulu burung Fian Himgero Seemao yang diambilnya dari tangan Hei ee Tian Siang dahulu di Gunung Kelikong San, diberikan kepada Tiong San Hui Heng Seraya berkata, Tiga batang bulu burung Fian Himgero Seemao ini juga ku harap sukalah Nona kembalikan kepada Hei ee Tian Siang Laote dan ku minta juga kamu berdua selanjutnya tolonglah perhatikan baik-baik muridku itu. Mendengar ucapan Hei ee kau soan yang selalu meninggalkan pesan dari hal untuk kemudian hari, tampaknya ada firasat kurang baik. Maka setelah menyambut bulu burung itu, lalu berkata sambil tersenyum. Harap Lo Chiampuo jangan berkata demikian. Bo Ampuo sekalian sebenarnya masih mengharap bimbingan Lo Chiampuo. Tanda seru. Hei ee kau soan menggeleng kepala dan tertawa. Sambil menatap Tiong San Hui Heng, ia bertanya. Nona Tiong San, harap kau beritahukan padaku di mana adanya Pet Baoya Oong Hian Wan Liat itu sekarang. Hian Wan Liat berdiam di suatu tempat yang ia namakan Istana Chia Tian Kiong, yang letaknya di Gunung Bo Ampho Asan di daerah Pet Bo. Orang ini bukan saja memiliki kepandayan ilmu sangat tinggi, tetapi istrinya Kim Hoa Sengbo juga bukan seorang yang lemah. Di samping itu, mereka juga ada memelihara banyak sekai binatang buas dan ular-ular berbisa. Lo Chiampuo yang pergi seorang diri, benar-benar harus berlaku hati-hati. Terima kasih atas perhatianmu. Di sini aku ada sebuah barang mainan kecil, akan ku berikan padamu. Harap jangan kau anggap sebagai upah atau balas jasa dariku. Sehabis berkata demikian, ia lalu memberikan sebutir mutiara berwarna hijau ke biru-biruan sebesar buah lengkeng kepada Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng tahu seorang berkedudukan seperti He E Kou Soan ini, barang yang berada dalam tangannya tentu bukan barang sembarangan. Maka ia menerimanya sambil memberi hormat dan mengucap terima kasih. He E Kou Soan berkata pula sambil tertawa. Kegunaan mutiara ini, aku tidak tahu benar. Tetapi aku tahu barang ini bukanlah barang biasa. Jikalau kau nanti ketemu dengan seorang ahli yang mengetahui gunanya mutiara ini, kau boleh tanyakan padanya. Tiong San Hui Heng menganggukan kepala sambil tersenyum. Sementara itu He E Kou Soan sudah mengerahkan ilmunya meringankan tubuh yang hebat sekali, terbang tinggi setelah kakinya menginjak tebing gunung, lalu menghilang di balik awan. Tiong San Hui Heng mengawasi berlalunya orang Gep ini. Dalam hati juga merasa tidak enak. Ia pikir sukar kalau kepergiannya He E Kou Soan kali ini bisa menyingkirkan pet. Bahwa ya oong suami istri supaya dalam pertemuan besar di puncak gunung Tai Pek Hang di tahun depan, pihak orang-orang golongan kebenaran Dene menumpas semua orang dari golongan penjahat hingga rimba persilaan boleh aman lagi selama 2, 30 tahun mendatang. Tetapi apabila tokoh Gep Rimba Persilatan ini juga tidak dapat melawan pet. Bahwa ya oong suami istri dan binasa di dalam istana Cian Tian Kiong, maka bencana di kemudian hari, pasti akan melanda rimba persilatan. Tiong San Hui Heng dengan pikiran penuh rasa khawatir, membawa binatangnya Tai Wong melanjutkan perjalanan ke barat untuk mencari jejak pemimpin istana Kesepian, Petani Tua Kesepian dan Putri Kesepian. Hingga tiba di daerah gunung Kolikong San, ia masih tidak dapat menemukan kejadian-kejadian yang mencurigakan. Ketika ia berjalan ke sebelah dalam daerah pegunungan itu, lalu teringat kepada daerah pegunungan Kolikong San ini yang erat sekali hubungannya dengannya. Hang Timong Heng Me Chengong, Siang Swat Siang Jin Leng Biao Biao dan Kiu Tian Moliteng Siang Siang, berdiam di daerah gunung ini. Liyong Huy Heng Hek Su Tu Ye di tempat ini juga telah memulihkan kekuatan dan kepandainya dan mendapatkan pedan pek Liyong Kiam. Tiong San Hui Heng sendiri bersama He E Tian Siang juga secara kebetulan ketemu Deng Nasem Cheok Chin Jin, Tian Ie Siang Jin dan kemudian berhasil mempelajari ilmu luar biasa dari kedua tokoh luar biasa itu. Tetapi daerah pegunungan ternama yang pernah memberi kesan baik kepada Tiong San Hui Heng itu, kini tampaknya seperti asing baginya. Me Cheng Ong dan kedua istrinya tidak tampak keluar, sedangkan Tian Ie Siang Jin dan Sam Cheok. Chin Jin hanya meninggalkan kuburannya di puncak bukit Giyok Kian Hang sebagai kenang-kenangan. Tiong San Hui Heng berjalan mundar mandir seorang diri mengenankan segala kejadian yang sudah lalu. Dengan tiba-tiba Tai Wong yang mengikuti di belakangnya, memperdengarkan suara siulan panjang. Kemudian dia disusul oleh suara ringkikan kuda dari tempat yang sangat jauh. Suara ringkikan kuda itu sudah tidak asing lagi. Maka setelah masuk ke telingan Tiong San Hui Heng, ia segera mengetahui bahwa suara itu keluar dari mulut kudanya sendiri Cheng Hang Kie. Tetapi setelah memperhatikan arah jalannya kuda, agaknya menuju ke barat laut. Bukan menuju ke arahnya. Maka ia lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke jarak jauh memanggil-manggil. Enci Hwe Aji Suat, adik Muhui Heng ada di sini. Sesaat kemudian kuda Cheng Hang Kie itu memutar balik. Dari jauh sudah tampak Hwe Aji Suat yang duduk di atas kuda. Tiong San Hui Heng lari menghampiri dan bertanya sambil tersenyum. Apakah Enci Suat sudah menemukan Il Pun Sin Ceng? Hwe Aji Suat menggelengkan kepala dan bertanya sambil tertawa. Aku meminjam kuda Cheng Hang Kie ini, dengan mengandalkan empat kakinya yang bisa lari demikian cepat, hampir menjelajahi seluruh barat laut tetapi belum menemukan jajaknya. Mendengar keterangan Hwe Aji Suat bahwa dia belum menemukan Il Pun Sin Ceng dalam hati diam-diam merasa heran. Tanyanya, Enci Suat, tadi pedal kuda hendak menuju ke barat laut. Apakah lantaran itu? Aku tadi hendak mengejar seorang yang sangat mencurigakan kelakuannya. Orang bagaimana? Seorang perempuan muda berpakaian hitam mengenakan kerudung metu warna hitam. Perempuan itu setiap kali melihat bayi yang haru lahir dari penduduk pegunungan, lalu hendak dirampasnya. Tetapi setelah dijemuknya sebentar, lantas pergi lagi. Setelah aku mendengar cerita itu, aku merasa bahwa kelakuan gadis itu sangat aneh. Maka tertarik oleh kelakuannya itu, aku mengejar sampai di sini. Tiong San Hoi Heng mengeluarkan suara kaget, tanyanya pula. Dia, apakah dia sekarang ini berada di daerah pegunungan Koli Kong San ini? H. W. A. J. Swat menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Aku dengar orang kata bahwa perempuan muda berpakaian hitam yang sangat misterius ini, berlari-larian di daerah Kongli Kong San ini. Agaknya ada apa-apa yang dicari hingga untuk sementara tidak ada ken berlalu dari sini. Berkata sampai di situ, lalu bertanya sambil menatap Tiong San Hoi Heng. Dari pertanyaanmu tadi, kau seolah-olah kenal dengan perempuan berbaju hitam itu. Aku sangsi perempuan berbaju hitam yang merebut setiap bayi dan dilihatnya sebentar mungkin adalah putri kesepian Liu Giok Jie yang baru saja melahirkan anak yang didapat dari Hei E. Tian Xiang. Kali ini adalah giliran H. W. A. J. Swat yang terkejut bukan main. Setelah mengeluarkan suara O lalu bertanya. Kalau Liu Giok Jie sudah melahirkan anak yang didapat dari Hei E. Tian Xiang, mengapa tidak berada di dalam istana kesepiannya Utnuk merawat anak, sebaliknya lari kesana-kesini seperti orang gila itu? Justru karena bayi yang dilahirkan olehnya itu sudah dibawa lari orang. H. W. A. J. Swat yang mendengar keterangan itu semakin heran. Selagi hendak bertanya lagi, Tiong San Hoi Heng sudah menceritakan semua apa yang terjadi setelah ia berpisahan dengan H. W. A. J. Swat. Sehabis mendengar penuturan Tiong San Hoi Heng, H. W. A. J. Swat berkata sambil menganggukan kepala dan tertawa. Menurut ceritamu ini, perempuan muda berbaju hitam itu pasti Liu Giok Jie. Kalau benar Dian, kita harus lekas pergi mencari dan melindunginya. Tidak boleh membiarkan dia berbuat begitu lagi. H. W. A. J. Swat memandang Tiong San Hoi Heng beberapa kali, katanya sambil tersenyum. Adik Heng, kau ini benar-benar seorang yang berhati baik sekali. Mungkin dalam dunia ini sudah dicari bandingannya. Kalau orang lain pasti akan berusaha untuk menyingkirkan Liu Giok Jie. Dengan muka kemerah-merahan, Tiong San Hoi Heng memotong ucapan H. W. A. J. Swat. Enci Swat, tak usahlah kau memuji diriku demikian tinggi. Liu Giok Jie sejak emasibai sudah berpisahan dengan ayah bundanya, ia dibesarkan dengan air susu binatang, dia suh oleh rusa, alangkah mengenaskan nasibnya itu. Tanda petik. Baru berkata sampai di situ, dari jauh terdengar suara yang sangat memilukan di selingi tangisan yang menyedihkan sekali. Tiong San Hoi Heng terkejut, katanya. Orang yang menangis sedih itu, barangkali adalah Liu Giok Jie. Sehabis berkata demikian, ia sudah hendak bergerak menuju ke arah datangnya suara itu. Tapi H. W. A. J. Swat sudah mencegahkan dan berkata sambil tersenyum. Adik Heng, jangan terburu nafsu. Orang yang mengeluarkan suara sedih itu, ada di belakang puncak gunung tinggi ini. Jikalau kita bergerak, sedikit banyak tentu akan mengeluarkan suara hingga malah akan mengejutkan dia. Kurasa, sebaiknya kita bertindak secara diam-diam saja. Mungkin ada lebih tepat. Tiong San Hoi Heng anggap bahwa ucapan H. W. A. J. Swat ini memang benar. Maka ia pesan Tai Wong dan Cheng Hang Kiai supaya menunggu di situ, sedang ia sendiri menggunakan ilmu meringankan tubuh bersama-sama dengan H. W. A. J. Swat diam-diam menuju ke belakang puncak gunung itu. Di belakang puncak gunung itu terdapat sebuah jurang yang dalam dan sepi sekali. Di bawah jurang hanya tampak diliputi oleh kabut tebal, tidak diketahui berapa dalamnya. Di leher jurang benar saja tampak seorang perempuan berpakaian hitam bertubuh langsing berdiri bagaikan patung. Perempuan itu berdiri membelakangi H. W. A. J. Swat dan Tiong San Hoi Heng, hingga kedua orang ini jadi tidak dapat dilihat wajahnya. Tetapi bisa dilihat memang benar mengenakan kerudung kain sutra warna hitam. Dandanan itu memang mirip dengan dandanannya orang ngorak di dalam istana kesepian. Hati Tiong San Hoi Heng berdebaran, secepat kilat ia lompat ke belakang perempuan berbaju hitam itu sejarak 6-7 kaki. Perempuan berbaju hitam itu agaknya merasa ada orang di belakangnya, dengan tiba-tiba memutar tubuh naik. Sinar matanya menembusi lubang kain hitamnya, memancarkan sinar tajam dan menyapu ke wajah H. W. A. J. Swat dan Tiong San Hoi Heng. Tiong San Hoi Heng tahu bahwa pukulan batin yang menimpa perempuan berbaju hitam itu terlalu hebat. Mungkin sekarang ini pikirannya sudah butek, maka sengaja ia memperlahankan suaranya. Dan dengan senyum ramah bertanyalah ia. Nona ini bukankah Liok Giok Jie? Perempuan berbaju hitam itu mendengar pertanyaan tersebut, rupanya terkejut sekali. Kembali mengawasi H. W. A. J. Swat dan Tiong San Hoi Heng dengan bergantian, barulah menjawab sambil menganggukan kepala. Kalian siapa? Bagaimana tahu kalau aku bernama Liok Giok Jie? Di mana anakku? Jawaban itu malah merupakan pertanyaan, dan pertanyaan terakhir di mana anakku, suaranya itu kedengarannya sangat memilukan dan sikapnya tampak makin sedih. Tiong San Hoi Heng merasa sangat kasihan, jawabnya sambil tersenyum. Aku bernama Tiong San Hoi Heng, dan ini adalah Suci Ipu. Tanda petik Belum habis ucapannya, tiba-tiba Liok Giok Jie tertawa sambil menatap Tiong San Hoi Heng. Suara tertawa itu kedengarannya sangat memilukan, tetapi juga seperti orang marah hingga Tiong San Hoi Heng yang mendengarkan sampai bergidik sendiri. H. W. A. J. Swat bertanya sambil mengerutkan alisnya, Nona Liok mengapa tertawa? Liok Giok Jie menjawab sambil menunjuk Tiong San Hoi Heng. Dia begitu cantik bagaikan bidadari-dari kayangan. Pantas saja suamiku tidak suka aku lagi. Ucapan itu membuat Tiong San Hoi Heng yang mendengarnya menjadi merah wajahnya, ia benar-benar merasa sangat tidak enak sekali. H. W. A. J. Swat hanya tertawa getir berulang-ulang, ia tidak tahu bagaimana harus memberi penjelasan. Dalam keadaan seperti itu, Liok Giok Jie tiba-tiba memperdengarkan suaranya lagi, kali ini sangat bengis sekali. Orang yang merampas suamiku adalah kau. Sudah tentu anakku, kau juga yang rampas. Sehabis berkata demikian, lengan bajunya dikibaskan. Tiga butir duri berbisa Tien Keng Cek melesat keluar secepat kilat menuju ke muka Tiong San Hoi Heng. Tiong San Hoi Heng benar-benar tidak menyangka bahwa maksudnya baiknya mendapat sambutan demikian menyulitkan bagi dirinya, terpaksa ia menggunakan ilmunya meringankan tubuh, geser kakinya ke kanan untuk mengelakan tiga butir duri berbisa itu. Di samping itu, ia berkata dengan suara nyaring kepada Hwa Jie Swat. Enci Swat, kau lihat bagaimana aku harus berbuat? Hwa Jie Swat yang masih berpikir dan belum sampai menjawab, Liok Giok Jie sudah membentak lagi dengan suara bengis. Kau harus bagaimana? Harus kubeset kulitmu hidup-hidup. Ucapannya ditutup dengan satu gerakan yak menyerbu Tiong San Hoi Heng dengan sepuluh jari tangannya dipentang dengan kalap, menerkam wajah Tiong San Hoi Heng. Tiong San Hoi Heng yang menyaksikan sikap Liok Giok Jie berubah demikian, merasa sangat piluh hati naik. Sebab seorang gadis baik-baik karena pukulan batihin terlalu berat, hampir saja berubah seperti iblis. Maka ia buru-buru menyingkir untuk mengelakkan serbuannya tanpa balas menyerang. Liok Giok Jie cuma menyerang tempat kosong. Tetapi ia tidak berhenti sampai di situ saja. Segera ia mengejar dan menyerbu lagi dengan melancarkan serangannya bertubi-tubi, setiap serangannya menghembuskan angin sangat hebat. Sehingga membuat Tiong San Hoi Heng terkurung dalam bayangan-bayangannya. Tiong San Hoi Heng masih tetap tak mau membalas. Juga sulit untuk memberi penjelasan. Terpaksa hanya mengandalkan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, melayang ke sana kemari mengelakkan serangan hebat Liok Giok Jie. Hwa Jie Swat tahu bahwa kepandaian Liok Giok Jie tidak lemah. Betul Tiong San Hoi Heng di waktu-waktu belakangan ini sudah mendapatkan banyak kemajuan. Tetapi karena ia hanya terus menjaga diri tanpa mau membalas menyerang, dengan sendirinya agak merepotkan dirinya dan berulang-ulang jadi terancam bahaya. Maka lalu berkatalah Hwa Jie Swat dengan suara nyaring. Adik Heng balaslah, jangan diam saja. Jatuhkan dulu dia baru bicara lagi. Tiong San Hoi Heng yang mendengar ucapan itu juga sadar. Hanya dengan berbuat demikianlah baru tidak terlalu menyulitkan dirinya. Maka setelah ia mengelakkan serangan hebat dari Liok Giok Jie, lantas melancarkan serangannya ke depan dada Liok Giok Jie. Siapa sangka, mungkin karena Liok Giok Jie sudah terlalu gelap pikiran, ia jadi lebih suka mati daripada harus menyerah. Serangan Tiong San Hoi Heng tadi sedikit pun tidak dihiraukannya, sebaliknya malah balas melancarkan serangan, menyambuti serangan tadi. Dalam jarak sangat dekat seperti itu, sudah tentu kalau disambut serangan itu, sudah tentu kalau disambut serangan tadi sangat berbahaya bagi pihak yang bertenaga lemah. Hal ini diluar dugaan Tiong San Hoi Heng. Oleh karenanya, maka ia segera mengetahui bahaya apa yang sedang dihadapi dan hampir saja ia tidak dapat menolong dirinya. Dalam keadaan terpaksa, ia lalu mengeluarkan ilmunya yang baru dapat dipelajari dari ayahnya tetapi belum sempurna betul. Ilmu itu ialah ilmu Tayetian Yan Sin Keng. Dengan menggunakan baju tangannya, ia mengebut dengan perlahan. Ilmu Tayetian Yan Sin Keng itu ternyata sangat luar biasa. Latihan Tiong San Hoi Heng sebenarnya masih belum cukup sempurna, tetapi seorang seperti Liok Giok Jie mana sanggup menerimanya. Begitulah Liok Giok Jie lantas mundur beberapa langkah, hampir jatuh ke jurang yang sangat dalam itu. Hati Tiong San Hoi Heng merasa sangat sedih sekali. Buru-buru menarik kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum. Nona Liok, jangankah salah mengerti. Dengarlah dahulu penjelasanku. Tanda petik. Berkata sampai di situ, tiba-tiba bungkam tidak dapat melanjutkan lagi. Kiranya Liok Giok Jie yang terhuyung-huyung mundur beberapa langkah itu, kerudung mukanya telah terlepas. Tampak perempuan muda itu sambil menggertak gigi, wajahnya menunjukkan sikap buas sekali. Sepasang matanya memancarkan sinar kebencian. Jelas ia sudah benci sekali kepada Tiong San Hoi Heng, mana dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata? Baru saja Tiong San Hoi Heng berada dalam keadaan bingung, Liok Giok Jie sudah berkata dengan suaranya yang keras. Tiong San Hoi Heng. Suamiku telah kau rampas. Anakku juga kau curi dan aku tidak sanggup melawan kau. Bagaimana aku dapat menuntut balas buat sakit hati ini? Tiong San Hoi Heng yang selama ini adalah seorang gadis yang sangat cerdas dan pandai berbicara, tetapi kini menghadapi keadaan seperti itu, wajahnya tampak merah. Tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Liok Giok Jie tadi. Sinar matanya Liok Giok Jie yang tajam dan buas, berputaran menyapu wajah Tiong San Hoi Heng dan J.W.A. J.E. Suat, kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku selama masih jadi orang tidak bisa menuntut balas, biarlah kalau sudah jadi setan akan melaksanakan cita-citaku ini. Setelah berkata demikian, ia kembali melancarkan serangannya. Tangan kanan digunakan untuk menyerang Tiong San Hoi Heng, tangan kiri digunakan untuk menyerang H.W.A. J.E. Suat. Tiong San Hoi Heng dan H.W.A. J.E. Suat semua mendapat dengar maksud Liok Giok Jie tadi, seolah-olah sudah bosan hidup. Maka mereka sudah siap hendak melindungi tetapi tidak menduga sedikit pun juga kalau mendada akan diserang demikian hebat. Serangan Liok Giok Jie itu membuat Tiong San Hoi Heng dan H.W.A. J.E. Suat semua salah menduga. Dikira mereka perempuan itu ada maksud hendak mengadu jiwa, sudah tentu tidak berani menyambut dengan kekerasan. Kedua-duanya lantas lompat mundur sehingga tujuh-delapan kaki jauhnya. Sungguh, siapapun tidak akan menyangka bahwa tindakan Liok Giok Jie itu semata metoh hanya buat menyesatkan. Pandangan Tiong San Hoi Heng dan H.W.A. J.E. Suat. Serangannya itu baru saja dilancarkan, secepat kilat sudah ditariknya kembali dan orangnya lantas lompat ke belakang sambil mengeluarkan suara yang memilukan hati. Dengan begitu maka melayanglah tubuhnya ke dalam jurang yang sangat dalam. Tiong San Hoi Heng berseru kaget, ia buru-buru lompat menyusul. Tanpa menghiraukan keselamatan jiwanya sendiri, tangannya lantas menyambar pinggang Liok Giok Jie. Sambaran tangannya ternyata telah membawa hasil, tetapi sayang sudah agak terlambat. Ia hanya dapat menjamret bajunya saja. Sedang tubuh Liok Giok Jie masih tetap meluncur turun dengan lajunya ke dalam jurang. Oleh karena Tiong San Hoi Heng hanya berhasil menyambar pakaiannya, sudah tentu ia sendiri tidak berhasil menguasai dirinya dan tubuhnya jadi turut melayang turun bersama-sama. Untunglah pada saat itu, H.W.A. J.E. Suat keburu bertindak. Sambil melayang menarik tangan Tiong San Hoi Heng, melalui jarak empat tombak lebih sampailah mereka di lain seberang. Tiong San Hoi Heng sama sekali tidak merasa bahwa ia sendiri hampir turut terjatuh ke dalam jurang. Dengan matanya mengawasi jurang yang tertutup kabut tebal itu, sudah tentu tak nampak lagi bayangan Liok Giok Jie. Maka ia lalu membanting-banting kakinya, hingga batu yang diinjaknya menjadi hancur. Sedang air matanya sudah mengalir bercucuran. H.W.A. J.E. Suat menghela nafas panjang, sambil mengelus-elus rambut di kepala Tiong San Hoi Heng, berkata dengan suara lemah lembut. Adik Heng, jangan terlalu berduka. Kejadian sudah jadi begini ya, sekalipun dewa rasanya juga tidak bisa menolong. Air matah, Tiong San Hoi Heng mengalir dengan derasnya, katanya dengan suara terisak-isak. N.C. Suat, nasib Liok Giok Jie, terlalu menyedihkan, anaknya terjatuh di tangan iblis. Kini ia sendiri mengalami nasib celaka, bagaimana aku nanti? Menceritakan kepada adik Siang, H.W.A. J.E. Suat berkata sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dalam hal ini bukanlah tenaga manusia yang dapat menolongnya. Hei A.T. Sian pasti bisa memaafkan kau. Aku nanti coba akan turun ke bawah untuk mencari, apakah masih ada harapan sedikit untuk menolong jiwa Liok Giok Jie. Sehabis berkata demikian, ia benar-benar turun ke jurang dengan menggunakan ilmunya merambat di pinggir jurang, perlahan-lahan menghilang di balik awan yang menutupi jurang itu. Dengan penuh pengharapan, Tiong San Hoi Heng menantikan di atas. Kira-kira setengah jam kemudian, H.W.A. J.E. Suat muncul lagi dari bawah jurang. Begitu tiba di atas, lalu unjukkan senyum getir dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Menyaksikan sikap H.W.A. J.E. Suat, hati Tiong San Hoi Heng sangat pilu. Katanya dengan suara terisak-isak. Enci Suat, apakah Enci dapat menemukan badan Liok Giok Jie? Aku turun sedalam 20 tombak lebih, sudah ketutup jalan buntu. Maka terpaksa naik kembali, jadi tidak tahu Liok Giok Jie ada di mana menjawab H.W.A. J.E. Suat sambil menggelengkan kepala. Tiong San Hoi Heng menangis seperti anak kecil, katanya sambil membanting-banting kaki. Dengan tidak terduga-duga kita baru dapat menemukan Liok Giok Jie. Siapa tahu keudain telah memaksa ia buang diri ke dalam jurang sehingga badan kasarnya pun tidak dapat diketemukan. Semua sudah terjadi begini. Terpaksa kita harus lekas cari Hei E.Tian Siang buat bantu dia menolong anaknya. Supaya arwah Liok Giok Jie di alam baka sedikit terhibur H.W.A. J.E. Suat berkata sambil mengerutkan alisnya. Tiong San Heng menganggukan kepala dan berkata, benar, urusan ini sangat penting. Tapi aku pikir sebelum pergi ke Gunung Kunlun, baiknya menengok dulu ke Gua Huabo. Tiong San Heng menganggukan kepala dan H.W.A. J.E. Suat kembali berkata, Gua Huabo Chiusa sudah aku kunjungi, pintunya sudah ditutup hingga tidak bisa masuk. Buka saja Melo Chiampu dan lain-lainnya sudah tidak ketahuan jejaknya, sedangkan Itun Sin Ceng yang mencari mereka juga tidak tahu kemana perginya. Meskipun aku tahu Melo Chiampu dan lain-lainnya sulit dicari tetapi Liok Giok Jie adalah putri mereka. Kita seharusnya di tempat sekitar mereka berdiam, meninggalkan ucapan untuk memberitahukan sebab-sebabnya kematian Liok Giok Jie dan tempatnya ia membuang diri berkata Tiong San Hwi Heng sambil tertawa getir. H.W.A. J.E. Suat menganggukan kepala menyatakan setuju dan berkata sambil menghela nafas. Itu memang seharusnya, baiknya Lembah Leng Chui Kok tidak jauh letaknya dari sini. Setelah memutari puncak tinggi di sebelah kanan itu sudah sampai, pergi ke sana sebentar juga tidak sampai menghambat waktu dalam perjalanan kita ke Kunlun. Setelah mengambil keputusan demikian, keduanya lalu berjalan menuju Lembah Leng Chui Kok sambil membawa Tai Wong dan Ceng Hang Kie. Tiba di bawah tebing tinggi di mana terletak Gowa Bo Chiu Sek, Tiong San Hwi Heng dan H.W.A. J.E. Suat pada terperanjat, berdiam terlongong-longon di tempatnya. Apa yang telah terjadi? Kiranya di atas tebing yang semula licin dan sulit dicari di mana letaknya Gowa Bo Chiu Sek, kini tiba-tiba sudah tampak sebuah lubang Gowa yang sangat dalam. H.W.A. J.E. Suat mengira Hang Timong Hek Me Cengong, Siang Suat Siang Jin Leng Biao Biao dan Kiu Tian Mo Li Teng Siang Siang yang sengaja keluar dari Gowa dan ia pun tahu benar bahwa tiga lociampu itu semuanya memiliki kepandayan yang luar biasa yang dapat membuat lubang seperti itu hingga dalam hati merasa girang juga dan segera melesat ke atas. Di mulut Gowa mereka memberi hormat seraya berkata, T.W.A. J.E. Suat, T.W.A. J.E. Suat, T.W.A. J.E. Suat ada urusan penting ingin minta ketemu muka dengan Hang Timong Hek, Siang Suat Siang Jin dan Kiu Tian Mo Li Lociampuwe. Baru saja menutup mulut, dari dalam Gowa terdengar suara tertawa bergelak-gelak. H.W.A. J.E. Suat mendengar suara tertawa, saat itu segera menegurnya. Aku mencari kau kemana-mana, kiranya semingi di sini. Tiong San Hui Heng yang mendengar perkataan H.W.A. J.E. Suat, dalam keadaan masih heran mendadak dari dalam Gowa tampak berkelebat bayang orang dan muncul Itpun Sin Ceng dari situ. Itpun Sin Ceng menatap wajah H.W.A. J.E. Suat, berkata sambil tersenyum. Ada apa kau mencari aku? Di dalam Gowa Bociu seini aku pikir lebih tenang. Kau yang mengingat ketenangannya saja. Aku dan adik Heng sebaliknya harus mengalami banyak kesusahan berkata H.W.A. J.E. Suat. Tiong San Hui Heng juga berkata sambil tertawa getir, Enci Suat, jangan ribut saja dengan Itpun Tai Su. Sebaiknya kita minta ketemu dengan Me Cengong ketiga. Lo Ciam Pue. Itpun Sin Ceng yang mendengar ucapan itu, lalu berkata sambil tertawa. Nona Tiong San, sudah terlambat. Me Ciam Pue dan kedua istrinya sudah lama tidak berdiam di dalam Gowa Bociu seini. Tanda seru. Kalau Me Leng dan Teng Lo Ciam Pue sudah lama tidak berdiam di sini, maka perlu apa kau tinggal di Gowa ini begitu lama bertanya H.W.A. J.E. Suat heran. Itpun Sin Ceng yang menampak sikap cemas H.W.A. J.E. Suat juga merasa heran. Tanyanya, kau biasanya sangat tenang, mengapa hari ini kelihatannya begitu cemas? Apakah di luar ada kejadian besar? Tanda tanya. Urusan terlalu hebat, kau ceritakan dulu pengalamanmu, baru nanti dengar ceritaku H.W.A. J.E. Suat berkata sambil mengerutkan alisnya. Mendengar H.W.A. J.E. Suat berkata demikian, Itpun Sin Ceng tahu tentu ada sesuatu urusan yang hebat sekali. Maka ia lalu menceritakan pengalamannya sendiri di Gnan Singkat. Itpun Sin Ceng mulai menceritakan pengalamannya sejak meninggalkan kediamannya di Tiau Win Hong, lalu menuju ke Gunung Koli Kong San begitu tiba di luar Gowa Bociu Sek, lalu menggunakan ilmunya menyampaikan suara jarak jauh untuk berbicara dengan Mei Cengong tetapi dari dalam tidak mendapat jawaban sama sekali hingga timbul perasaan curiganya. Ia mengira Hang Ti Mong Hek, Shang Suat Sian Jin dan Kiu Tian Moli mungkin sudah keluar mengembara atau sudah naik ke surga. Karena timbulannya perasaan curiga demikian, maka di sekitar dinding Gowa itu ia mulai memeriksa dengan sangat teliti. Dari situ ia menampak sedikit kegambara adanya sebuat pintu masuk. Maka dengan menggunakan ilmu kekuatan tenaga tangannya, terbukalah pintu Gowa Bociu seolehnya. Tetapi begitu masuk ke dalam barulah ia tahu bahwa Mei Cengong dan kedua istrinya belum pergi mengembara. Karena mereka sudah tahu masih ada 2-3 tahun lagi baru berhasil menyelesaikan tugah hidupnya dan tidak mau lagi terikat perasaannya oleh anak-anaknya hingga sudah pindah ke tempat yang lebih sepi. Tapi mereka telah meninggalkan semacam ilmu yang dinamakan Cu Tian Kiu Kiu Taolo Chiu Hoat. Ciptaan tiga orang diukir ditembok dalam Gowa. Maksudnya hendak ditinggalkan kepada Liu Giyok Jie, Hexin In atau Hei E Tian Xiang yang akan mencari ke situ. It pun Xin Cheng begitu mengetahui ketiga tokoh angkatan tua itu sudah pindah tempat tinggalnya, sebetulnya sudah ingin segera kembali lagi ke Gunung Busan tetapi kemudian ia telah menemukan tulisan yang tertera di dinding itu barangkali akraan kata-katanya yang kurang kuat, ada sebagian sudah mulai rontok, huruf-hurufnya juga sudah pada papas sehingga dari 81 jurus ilmu Cu Tian Kiu Kiu Taolo Chiu Hoat itu sudah ada tiga jurus yang kurang jelas lukisannya. Ia khawatir bahwa ilmu luar biasa yang diciptakan oleh tiga tokoh luar biasa dari angkatan tua itu akan rusak seluruhnya sehingga putus dan hilang dari rimba persilatan, maka ia terpaksa berdiam dulu di tempat itu. Ilmu Cu Tian Kiu Kiu Taolo Chiu Hoat itu sejurus demi sejurus dilukiskan kembali di atas jubahnya sendiri. Setiap orang rimba persilatan memang mempunyai kesukaan untuk mempelajari ilmu yang ditemukan. It pun Sin Cheng juga tidak terkecuali dari sifat-sifat itu. Maka di samping menuliskan lukisannya itu, ia juga mempelajarinya sangat baik dan dari situ ia telah menemukan tiga jurus yang hampir hilang, lalu dilukisnya kembali. Hari itu justru sudah tiba saatnya ia berhasil mengalihkan seluruh pelajaran ilmu itu ke dalam jubahnya sendiri, maka ia membuka pintu gua sudah siap hendak kembali ke Gunung Bu. San sungguh kebetulan sekali saat itu Hwa Jie Swat dan Tiong San Hui Heng tiba di tempat itu. Setelah It pun Sin Cheng menceritakan semua pengalamannya, Hwa Jie Swat juga menceritakan apa yang telah terjadi dengan Liu Gok Jie sejak mulai dia melahirkan anak di Istana Kesepian, sampai belum lama ini membuang diri di dalam jurang. It pun Sin Cheng yang mendengarkan tidak berhentinya merangkapkan kedua tangannya ke depan dada sambil memuji nama Buddha. Hwa Jie Swat yang menyaksikan sikap It pun Sin Cheng demikian, lalu berkata sambil tersenyum getir, Kau jangan memuji nama Buddha saja. Tugas kita sekerang tidak boleh menantikan munculnya Seng Buddha, biar bagaimana kita tuh harus memikirkan caranya untuk bertindak lebih jauh. It pun Sin Cheng lalu berkata, sesudah menyebut nama Buddha sekali lagi. Menurut ceritamu tadi, bayi itu pasti sudah dibawa ke Gunung Kunlun. Hei ee Tian Xiang juga pasti akan menuju ke tempat itu lebih dulu. Maka kita harus lekas-lekas pergi memberi pertolongan kepadanya. Inilah kupikir yang merupakan tugas utama dari kita semua. Hwa Jie Swat menganggukan kepala dan lantas berkata, pergi menolong orang memang sangat penting tetapi juga perlu direncanakan lebih dahulu. Sekarang begini saja bagaimana? Aku bersama adik Heng menunggang seekor kuda Cheng Hang Kie langsung menuju ke Gunung Kunlun. Sedang kau boleh menyusul belakangan dengan mengajak Tai Wong. Setuju? It pun Sin Cheng mengawasi Tai Wong sejenak, katanya sambil tersenyum. Aku ingat Tai Wong ini sifatnya berangasan sekali. Ia berjalan bersama-sama denganku, apakah hanya mau dia dengar kata? Tiong San Hoi Hun karena urusan Liok Giok Jie itu merasa sangat tidak enak hatinya, lagi pula ia memikirkan keselamatan diri Hei Ei Tian Xiang. Benar-benar ingin segera tiba di Gunung Kunlun, maka lalu berkata, Tai Su jangan khawatir, sifat Tai Wong kini sudah berubah. Dibanding dengan dahulu sudah jauh lebih jinak. Tidak nanti ia berani melawan perintah Tai Su. Berkata sampai di situ, ia lalu berpaling dan berkata kepada Hwa Jie Suat. Enci Suat, baik juga kita mengatur begitu. Kita berangkat sekarang? Hwa Jie Suat adalah seorang yang pernah mengalami gagal dalam asmara, tahu benar Tiong San Hoi Heng sudah ingin sekali bertemu dengan Hei Ei Tian Xiang, sudah tentu pikirannya menjadi cemas. Maka lalu tersenyum. Sambil menganggukan kepala, keduanya lalu lompat ke atas Cheng Hang Kiai dan dilarikan dengan pesat. It pun Xin Cheng menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas. Setelah menutup pintu Gowa Bo Chiu Sik, juga segera berangkat sambil membawa Tai Wong. Mereka bertiga bisa lari pesat sekai, tapi sebelum tiba di Gunung Kunlun, Hei Ei Tian Xiang sudah masuk jebakan lebih dulu. Ternyata tidak lama setelah Xiang Biao Yan mengutus orang kepercayaannya untuk memancing Hei Ei Tian Xiang datang ke Gunung Kunlun, Hei Ei Tian Xiang sudah datang sendiri ke Istana Kunlun Kiong. Pada waktu itu di dalam Partai Kunlu, hampir semuanya sudah menjadi orang-orang kepercayaan Xiang Biao Yan. Maka ketika melihat ada orang masuk ke Istana, lalu seorang yang menjaga pintu latnas menegurnya. Ada urusan apakah sembarangan masuk ke Gunung Kunlun? Hei Ei Tian Xiang saat itu belum lagi tahu benar tidaknya bayinya disembunyikan di Gunung Kunlun, tapi ia tidak berani menjawab dengan ucapan kasar. Terpaksa menjawab sambil memberi hormat. Aku Hei Ei Tian Xiang, murid Pak Hin ada sesuatu urusan sangat ingin ketemu dengan pemimpin Kunlun. Dalam Partai Kami kini ada dua pemimpin, kau hendak menemui yang mana? Tanya murid yang menjaga pintu itu. Hei Ei Tian Xiang mendengar pertanyaan itu merasa heran, tanyanya, bagaimana Partai Kunlun dengan tiba-tiba ada dua pemimpinnya? Hei Ei Tian Xiang ingin minta keterangan dulu siapa nama dan julukannya kedua pemimpin itu? Satu ialah Xiang Biao Yan dan yang lainnya ialah Bo Chukeng jawab murid Kunlun itu. Siag Biao Yan masih belum mati memang sudah dalam dugaan Hei Ei Tian Xiang. Tetapi mendengar disebutnya nama Bo Chukeng, benar-benar membuatnya terkejut sekali. Sebab seingat Hei Ei Tian Xiang, sewaktu Chin Lok Fa bertempur dengan Me Yeu Kyesu dalam lembah Me Yeu Kho, pernah anggap bahwa gerakan lawannya itu mirip sekali dengan gerakan Bo Chukeng. Dan kini Bo Chukeng ternyata ada bersama-sama dengan Xiang Biao Yan, rupanya telah berserikat menjadi pemimpin Partai Kunlun. Apakah si bangkai terbang yang pendahulu tidak mendapat nama baik di rimba Persilatan Tiu, kemudian merubah dirinya menjadi Me Yeu Kyesu yang berdiam di lembah Me Yeu Kho dan diam-diam berusaha hendak bangun lagi? Selagi ia masih berpikir, murid Kunlun itu sudah bertanya lagi. Sahabat Hei Ei, kau sebetulnya ingin ketemu dengan Xiang Xiang Bun Jin atau kah Bo Xiang Bun Jin? Aku minta bertemu dengan Xiang Biao Yan. Xiang Xiang Bun Jin kini tidak berada di dalam istana Kunlun Kiong. Ia sedang main-main dengan bayinya di puncak tertinggi gunung Kunlun ini. Ucapan terakhir itu begitu masuk ke telinga Hei Ei Tian Xiang membuat darah anak muda itu bergolak hebat. Ia juga tidak banyak tanya lagi lantas menuju ke puncak gunung Kunlun bersama Xiaopek. Baru saja Hei Ei Tian Xiang berangkat, dan dalam istana Kunlun Kiong muncul dua orang. Mereka itu adalah Xiang Biao Yan dan Mei Yeuk Yesu yang kini sudah menjadi pemimpin Kunlun Pai Bo Chukeng. Xiang Biao Yan lalu bertanya kepada murid yang menjaga pintu tadi. Apakah Hei Ei Tian Xiang datang sendirian? Ya, Hei Ei Tian Xiang datang sendirian tapi bersamanya ada lagi seekor monyet kecil berbulu emas jawab Xiang murid dengan sikap menghormat. Bo Chukeng lalu berkata sambil tertawa dingin. Seekor monyet kecil apakah gunanya? Kita segera bertindak menurut rencana kita semula. Xiang Biao Yan menganggukan kepala sambil tertawa, kemudian bersama-sama Bo Chukeng masuk ke istana Kunlun Kiong lagi hendak melaksanakan rencana jahat mereka. Tindakan apa yang hendak mereka lakukan? Untuk sementara, marilah kita tinggalkan dulu. Kita tengok bagaimana Hei Ei Tian Xiang dan Xiaopek ini sudah mulai berjalan setapak demi setapak masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh Xiang Biao Yan. Sewaktu Hei Ei Tian Xiang tiba di bawah puncak Kunlun, tampak keadaan dan pemandangan tempat yang pernah dikunjunginya ini masih seperti biasa. Hanya hari itu ada tambahan sebatang rotan yang sangat panjang dari puncak turun terus sampai ke bawah. Agaknya untuk memudahkan orang naik turun ke atas puncak itu. Jangankan Hei Ei Tian Xiang yang sangat pintar, sekalipun orang biasa juga dapat mengerti pemandangan di depan matanya itu ada mengandung bahaya besar. Tetapi oleh karena sifat kasih ayah terhadap anaknya ada demikian besar, ditambah lagi pikirannya yang selalu terpusat pada keselamatan Liu Giok Jie dan Chin Lok Fo, ia sudah ingin mencari Xiang Biao Yan untuk memecahkan semua pertanyaan yang ada dalam otaknya. Maka meskipun tahu ada bahaya besar, ia tidak mau pikir lebih jauh. Hak kekatnya ia sudah mempunyai moto, pukul dahulu bicara belakangan. Begitulah ia lalu lompat melesat sambil memegangi Oyo trotan itu terus naik ke atas. Xia Opek sudah tentu mengikuti saja jejaknya. Tiba di tengah-tengah Hei Ei Tian Xiang baru merasa bahwa perbuatannya itu sesungguhnya terlalu gegabah. Bila Xiang Biao Yan benar-benar berada di atas puncak, dengan mudah saja dia dapat memutuskan rotan itu. Lalu bukankah ia bersama Xia Opek akan terjatuh di dalam jurang yang dalam ini? Tanda tanya. Berpikir sampai di situ, diam-diam jadi bergidik sendiri. Ia tidak mau balik di tengah jalan, maka terpaksa ia melanjutkan terus usahanya naik ke atas sambil menggertak gigi. Tetapi seluruh perhatiannya dipusatkan ke atas, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tak ia sangka bahwa kekhawatirannya itu ternyata cuma merupakan bayangan khayal belaka, ia sedikit pun tidak mendapatkan bahaya. Terpisah kira-kira setombak lebih dengan puncak, mendadak terdengar suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi itu telah menambah besar hati Hei Etiansyang. Sambil mengeluarkan suara siulan panjang, ia bergerak cepat dan sebentar sudah naik ke puncak. Di atas puncak Kunlun itu tidak terdapat apa-apa, hanya ada seorang perempuan dari penduduk pegunungan itu sedang meneteki seorang bayi di depan goa kecil. Dalam gerangnya Hei Etiansyang sampai melupakan peraturan, ia segera bergerak dari tangan perempuan muda itu merebut bayinya. Ia mengamati-amati wajah seng bayi, benar saja mirip dengan dirinya sendiri, juga ada beberapa bagian yang hampir serupa dengan wajah Liok-Giok-Giye. Setelah bayi itu berada dalam gendongannya, Hei Etiansyang lantas berputaran ke pelbagai penjuru. Ia mengawasi keadaan di sekitarnya. Dan timbulah berbagai pertanyaan dalam otaknya. Ia benar-benar tidak mengerti tindakan apa yang akan diambil oleh Siang Biao Yan karena setelah susah payah ia membawa kabut bayi itu, mengapa kini dapat diambil kembali dengan sangat mudahnya tanpa ada penjagaan apapun? Pertanyaan itu masih berputaran di dalam otaknya, tiba-tiba terdeginar suara orang tertawa dari dalam goa kecil itu. Dahulu Hei Etiansyang bersama Tiong San Hui Heng pernah terkurung lama di atas puncak Kunlun ini. Maka ia hafal baik setiap penjuru tempat. Ia tahu bahwa goa kecil itu tidak seberapa dalam. Goa itu hanya cukup untuk meneduh dari angin dan hujan saja. Tapi kini dengan tiba-tiba terdengar suara tertawa orang, suatu bukti bahwa Siang Biao Yan pernah merubah goa itu dengan alat-alat yang ia pasang, di bagian atas atau bawah mungkin ditambah dengan peralatan untuk menyampaikan suara orang. Walaupun ia berpikir demikian, namun ia masih tetap berjalan menuju ke tepi jurang dan melongo ke bawah. Tampak olehnya Oyo Trotan yang digunakannya untuk mendaki ke atas tadi ternyata sudah putus hingga jalan pulangnya sudah tidak ada lagi. Di bawah tampak dua orang berdiri berdampingan, mereka bukan lain daripada Siang Biao Yan dan Bo Chue Keng. Siang Biao Yan yang menampak Hei Eitian Siang longokan kepala dari atas, lalu berkata sambil tersenyum. Hei Eilau Tei, apakah kau sudah menemui dan melihat anakmu? Pertanyaan itu diucapkan dengan suara tidak seberapa nyaring tetapi kedengarannya sangat nyata seperti keluar dari dalam goa masuk ke telingan Hei Eitian Siang. Hei Eitian Siang tahu bahwa kini ia sendiri sudah terkurung lagi di puncak gunung Kunlun, pasti akan menghadapi banyak bahaya lagi. Maka ia juga tidak perlu menggunakan ilmu menyampaikan suara ke jarak jauh, karena itu berarti akan menghamburkan tenaga secara cuma-cuma. Maka juga berkata sambil menghadap ke goa kecil itu. Terima kasih atas kebaikanmu yang telah mengembalikan anakku. Tetapi Hei Eitian Siang masih ingin tanya sedikit, Liu Giok Jie dan Chin Lok Fo sekarang berada di mana? Ia berbicara ke arah goa, suaranya itu benar saja bisa sampai ke bawah gunung. Siang Biao Yan perdengarkan suaranya sambil tertawa, Hei Eilau Teh, kalau kau mau tahu, Liu Giok Jie dan Chin Lok. Fi belum mencari sampai sini. Cuma barukah seorang saja yang menjadi tamu agungku di puncak Kunlun ini. Karena dari ucapan Siang Biao Yan itu, Hei Eitian Siang masih belum mendengar ada mengandung permusuhan, maka ia merasa semakin heran. Tanyanya pula. Sahabat Si Siang, kau ingin aku menjadi tamumu berapa lama di atas puncak ini? Siang Biao Yan perdengarkan suara tertawanya yang aneh beberapa kali, kemudian berkata dengan nada suaranya yang menyeramkan. Dahulu kau berdiam 13 hari lamanya di puncak gunung Kunlun ini. Kali ini waktunya kau menjadi tamu, boleh kau putuskan sendiri kau ingin berapa lama? Tinggallah kau berapa lama pun kau suka di situ. Hei Eitian Siang lalu menjawab. Aku mau segera turun dari sini. Asal kau suka menjawab satu pertanyaan, aku akan segera naik sendiri ke atas untuk mengajak kau turun. Hei Eitian Siang waktu itu diliputi oleh perasaan curiga, ia tidak tahu apa yang dikehendaki oleh pemimpin Kunlun Pei ini, yang mengharuskan ia menjawab sendiri, maka lalu bertanya ia. Soal apa? Kau sebutkan dulu, supaya aku bisa pertimbangkan. Siang Biaoyan sedapat mungkin menggunakan nada suara lemah lembut untuk menghindarkan jangan samapi menyinggung perasaan Hei Eitian Siang. Katanya lambat-lambat sambil tertawa. Aku ingin tanya, bagaimana caranya menggunakan senjata peledak Kiantian Peklek? Hei Eitian Siang yang mendengar ucapan itu, sangat terkejut, buru-buru tanyanya. Senjata kau Kiantian Peklek, apa sudah berada dalam tanganmu? Hong Hong Taishu, Pao Inhui dan Gulion Goan, bersama saudara Bo Chukeng, kini semua sudah menjadi anggota Kunlun Pei. Sekarang mereka malah telah menjabat kedudukan sebagai pelindung hukum partai Kunlun. Oh, kalau begitu, Kunlun Pei yang sudah hampir pecah berantakan, kini ternyata sudah mulai hendak pentang sayap lagi. Siang Biaoyan perdengarkan suara tertawanya yang menunjukkan perasaan bangganya, selanjutnya berkata pula. Jikalau kau mau memberitahukan padaku kera menggunakan senjata Kiantian Peklek itu, aku ada maksud hendak merebut kedudukan sebagai jago dengan pemimpin Ceng Tian Pei Kietai Chau. Apa kau yakin aku akan memberitahukan padamu caranya menggunakan senjata peledak Kiantian Peklek itu? Bo Chukeng yang sejak tadi diam saja, ketika mendengar ucapan itu lalu membuka suara. Hei Tiansyang, kalau kau seorang cerdik seharusnya kau mau menerangkan dengan terus terang bagaimana kera menggunakan senjata Kiantian Peklek itu. Sebab barang itu sudah berada di tanganku. Dan kau juga tentu tidak perlu mengorbankan dua jiwa untuk memegang terus rahasia penggunaan senjata itu. Hei Tiansyang sambil mengelus-elus bayinya, berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Bo Chukeng, kau anggap aku ini bisa saja kau tipu. Jikalau aku lantas memberitahukan kepadamu caranya menggunakan senjata itu, bukankah akan membuat kalian tenang dan lebih cepat turun tangan kejam terhadapku? Bo Chukeng juga tahu Hei Tiansyang tidak percaya kepadanya, maka bersama-sama Siang Biaoyan berunding sebentar, baru berkata lagi. Hei Tiansyang, kau tidak usah khawatir. Beritahukanlah saja caranya menggunakan senjatanya itu, aku akan segera mengucapkan sumpah yang paling kuat untuk menjamin kau dan anakmu keluar dari sini dalam keadaan selamat. Kalau kalian adalah seorang pendekar atau ksatia, sudah tentu janjinya sangat berharga. Tapi sumpah yang diucapkan oleh orang jahat dan pengecut seperti kalian ini, aku ragu. Sumpahnya toh akan bernilai nol besar kata Hei Tiansyang sambil tertawa besar. Hei Tiansyang seru Bo Chukeng dalam gusarnya. Apa kau tidak mau minum arak yang disediakan secara hormat dan ingin minum arak dengan secara paksa? Arak yang dipaksakan orang minum itu, sebenarnya bagaimana rasanya? Aku justru ingin mencobanya. Tetapi aku khawatir kalian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lu. Siang Biaoyan sementara itu membentak dengan suara keras. Hei Tiansyang, kau seorang diri dikurung di puncak gunung Kunlun. Apakah kira tidak dapat menyulitkan kau? Hei Tiansyang kembali tertawa bergelak-gelak, katanya, Siang Biaoyan, ilmu silatmu yang tidak berarti itu tidak dapat kau gunakan untuk menggertak aku. Apalagi kau adalah pecundangku, sekalipun Bo Chukeng dengan ilmunya Cithao Chiu, aku juga pernah belajar kenal di dalam lembah Meye Ukok. Ternyata hanya begitu saja. Maka kalau kalian naik ke atas puncak pasti akan kalah, tidak naik juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Siang Biaoyan berkata dengan nada suara marah. Kita akan mengurung kau dalam waktu yang lama supaya kau mati kelaparan. Dahulu aku bersama Nona Tiong San sudah pernah dikurung 13 hari di atas ini, apakah pernah mati kelaparan? Akhirnya bahkan hampir saja kau sendiri yang akan menjadi setaan kelaparan di puncak Kunlun ini berkata Hei Tiansyang. Wajah Siang Biaoyan menjadi merah, sementara itu Bo Chukeng lantas berkata, Taruhlah kau dapat menahan lapar, tetapi bayimu juga akan mati kelaparan. Hei Tiansyang mengawasi perempuan muda yang duduk tidak jauh di depan goa, katanya sambil tertawa. Kalian orang-orang bodoh ini, benar-benar sedang mengoceh sendiri. Kalian juga tidak pikir di sini ada babu tetek, bagaimana bayiku bisa kelaparan? Bo Chukeng perdengarkan suara tertawanya yang seram berulang-ulang, lalu mengacupkan tangannya dan melancarkan seraknan ke salah satu tempat di bawah puncak gunung yang terdapat pesawat rahasia. Hei Tiansyang yang menyaksikan keadaan itu, tidak dapat menduga apa yang dilakukan Bo Chukeng itu. Tiba-tiba dalam goa kecil itu terdengar suara nyaring dan tampak berkelebatnya senjata tajam. Kini ia baru menyadari bahwa di dalam goa itu bukan saja dilengkapi dengan alat untuk menyampaikan suara dari bawah, tetapi juga telah diperlengkapi dengan pesawat rahasia. Tetapi sayang ia sudah tidak keburu memberi pertolongan. Maka bersamaan dengan berkelebatnya senjata tajam itu lalu disusul oleh suara jeritan yang mengerikan, perempuan yang mengasuh bayi itu sudah terkena serangan golok terbang yang ada racunnya hingga saat itu lantas melayang satu nyawa yang tak bersalah dosa. Begitu perempuan pengasuh bayi itu mati, Hei Tiansyang hatinya berdebaran, darahnya bergolak. Dengan sangat marah ia berkata, Siang Biao Yan, Bo Cukeng, kalian mempunyai kepandayan apa? Boleh kalian gunakan terhadap aku Hei Tiansyang dan anaknya, untuk apa membinasakan seorang perempuan yang tidak bersalah dosa? Bo Cukeng nampak bangga, kembali perdengarkan suara tertawanya dan katanya, Sekarang perempuan itu sudah mati dan untuk bayimu tidak ada air susu yang bisa diminum. Paling lama tiga hari pas tidak akan mati kelaparan. Sekarang kami persilahkan kau pikir baik-baik selama satu malam. Besok kami datang lagi kemari. Ingat jiwamu dan jiwa anakmu sebagai barang taruan. Kalau menurut aku, tidak perlu lagi kau berkukuh mempertahankan rahasia senjata peledak Kian Tian Pek Lek itu. Sehabis berkata demikian, benar-benar saja sudah menghilang bersama-sama Siang Biao Yan. Dua iblis itu begitu berlalu, rasa pilu lalu timbul dalam hati Hei Tiansyang ia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Sebab bayi dalam pelukannya itu, kini telah menangis. Jelas waktu itu sudah ingin menetek lagi. Sambil meneriamkan bayinya, Hei Tiansyang mengawasi babu susu yang sudah mati secara mengenaskan, berkata kepada Xiaopek. Xiaopek, dulu sewaktu aku bersama Nci Heng terkurung di tempat ini adalah kau bersama Tai Wong yang mencarikan makanan untuk kami. Tapi keadaan sekarang adalah lain, sekarang sudah tambah seorang bayi yang memerlukan air tetek. Bagaimana kita harus berbuat? Xiaopek menggaruk-garuk kepalanya, berpikir dahulu kemudian berkata dengan suaranya yang masih gelagapan. Aku, aku, ada, akal. Hei Tiansyang yang mendengar ucapan itu, dalam hati merasa girang. Buru-buru berkata sambil tertawa. Xiaopek, kalau kau benar ada akal, mengapa tidak lekas pergi? Xiaopek lantas bergerak, sebentar sudah menghilang dari depan mati Hei Tiansyang. Arah yang ditujui alah tebing tinggi di sudut lain puncak gunung Kunlun itu. Dengan menggunakan kelincahan yang diwarisi oleh alam, ia telah turun dari tempat yang tinggi menjulan ke langit itu dengan kaki dan tangannya. Hei Tiansyang seorang diri berdiam di puncak gunung sambil menggendong anaknya. Dalam namanya memikirkan bagaimana harus menghadapi Xiaong Biao Yan, Bocukeng dan anak buahnya yang sudah menggunakan bayinya sendiri untuk memancilia datang kemari, sebetulnya ada mengandung maksud apa? Dipikirnya bolak-balik, akhirnya dapat menemukan jawabannya ialah orang-orang jahat itu tentunya hendak menggunakan senjata peledak Kiantian Pekleknya yang sangat ampuh, yang kini tidak tahu bagaimana menggunakannya. Henda minta keterangan padanya supaya dapat digunakan untuk membasmi musuh-musuhnya kemudian menjegoi rimba persilatan. Setelah ia dapat menduga maksud dan tujuan Xiaong Biao Yan dan Bocukeng, diam-diam merasa bergidik. Ia telah mengambil keputusan lebih baik mengorbankan segala apa, asal jagan membuka rahasia senjata ampuh perguruannya karena jika ia berbuat demikian berarti pula ia telah membantu manusia-manusia jahat itu. Sementara itu, Seng bayi menangis tidak berhenti sedangkan Xiaopec yang sudah pergi belum juga kembali. Hei ee Tian Xia yang terpaksa dengan menggunakan obat pelnya yang manjur, dihancurkannya, lalu perlahan-lahan dimasukkan ke dalam mulut bayinya. Pel itu adalah buatan Xiaokong yang mendapat julukan tabib dewa pada dewasa itu. Di dalamnya ada tercampur getah pohon lengcie pemberianit pun sincing. Sudah tentu sangat manjur sekali. Bayi itu setelah diberikan makan sedikit, lantas tidur dengan nyenyaknya. Hei ee Tian Xia yang menyaksikan keadaan itu, dalam hati merasa agak lega. Tetapi pel manjur itu tidak banyak jumlahnya, hingga ia masih merasa gelisah. Bila Xiaopec tidak berhasil menemukan air tetek, bagaimana harus melewati hari-hari yang panjang itu? Dalam keadaan bingung seperti itu, tampaklah bayangan putih yang ternyata Xiaopec sendiri yang sudah kembali. Monyet kecil itu di tangan kanannya membawa barang-barang makanan seperti buah-buahan yang tidak sedikit jumlahnya, sedangkan di depan dadanya ada menggantung sebuah kantong kulit. Kantong kulit itu segera diambil dan dibuka oleh Hei ee Tian Xiang. Tampak di dalam kantong ada susunya. Maka ia menjadi girang dan sambil menepuk pundak Xiaopec, ia bertanya. Xiaopec, ini air susu dari mana? Xiaopec menggunakan tangannya, diulurkan ke kanan dan ke kiri untuk memberi gambaran. Hei ee Tian Xiang baru tahu bahwa susu dalam kantongan itu ternyata adalah air susu rusa sehingga ia teringat kembali kepada Liok Giok Jie yang dahulu juga hidup dari susu rusa sewaktu dibuang di bawah kaki gunung Kunlun ini, kemudian dibawa kembali dan dipelihara. Oleh P.I. Chu. Tak disangka-sangkanya bahwa bayi yang dilahirkan olehnya itu, juga terpaksa menggunakan air susu binatang rusa untuk menyambung nyawanya. Susu untuk si bayi sekarang telah ada. Ditambah dengan adanya Xiaopec yang cerdik, yang dapat naik turun di tempat setinggi itu dengan leluasa, Hei ee Tian Xiang jadi merasa agak lega. Tak apalah berdiam lebih lama juga di puncak gunung Kunlun ini, untuk mengulur waktu seberapa dapat. Malam itu dilewati dengan tenang. Esoknya pagi sekali Xiang Biao Yan dan Bo Cukeng berdua sudah muncul di bawah puncak dan bertanya apakah Hei ee Tian Xiang sudah bersedia atau belum buat memberitahukan Kero menggunakan senjata peledak Kian Tian Peklek. Hei ee Tian Xiang dari atas menjawab sambil tertawa dingin. Titik 2. Kalian tidak perlu banyak bicara. Asal kalian dapat menghidupkan kembali perempuan pengasuh bayi yang tidak berdosa itu, aku akan segera menerangkan bagaimana caranya menggunakan Kian Tian Peklek. Bo Cukeng benar-benar tidak percaya bahwa Hei ee Tian Xiang mempunyai kekerasan hati demikian rupa, maka berkata dengan suara bengis. Hei ee Tian Xiang, kalau kau benar-benar titik mau menerangkan caranya menggunakan Kian Tian Peklek, aku nanti akan segera turun tangan kejam terhadap bayimu. Hei ee Tian Xiang tahu bahwa dua manusia jahat itu sudah mempersiapkan banyak pesawat-pesawat rahasia yang sangat lihai. Bila mereka benar-benar menggerakkan salah satu pesawatnya, meskipun ia sendiri boleh tidak usah takut. Tetapi kalau agak lalai salah-salah akan membayakan bayinya satu maka cepat dicarinya akal. Ia lalu mengangkat tinggi bayinya dan berkata kepada Bo Cukeng sambil tertawa terbahak-bahak. Bo Cukeng! Kau jangan kira bahwa dengan akalmu yang keji dapat mengganggu bayi ini. Hei hei! Kau tak mungkin dapat menggertak dan memaksa aku hei ee Tian Xiang menceritakan kero menggunakan senjata Kian Tian Peklek. Kau harus tahu bahwa hei ee Tian Xiang adalah seorang laki-laki berhati baja. Tidak mungkin mau memberatkan bayinya. Sehabis berkata demikian, bayinya itu lantas dilemparkannya tinggi ke belakang beberapa tombak kemudian berdiri sambil bertolak pinggang, setelah mana ia tertawa terbahak-bahak. Bo Cukeng dan Xiang Biao Yan sama sekali tidak menyangka hei ee Tian Xiang akan melemparkan anaknya sendiri. Xiang Biao Yan lalu berkata sambil menggertak gigi. Setan cilik itu sungguh keras kepala. Biarlah ku sundut sumbu bahan peledaknya supaya ia lekas mati. Setelah mana, ia benar-benar telah menyundut sumbu bahan peledak yang diletakkan di dalam sebuah goa kecil, tapi buru-buru dipadamkan lagi oleh Bo Cukeng. Saudara Xiang, katanya. Jikalau kau membinasakan setan kecil ini, siapa lagi yang bisa memberitahukan kepada kita caranya menggunakan senjata Kian Tian Peklek ini? Apabila kita tidak memiliki senjata ampuh ini, bagaimana pada tahun depan kita bisa membasmi semua tokoh rimba persilatan yang akan bertemu di puncak gunung Tai Pekheng? Tanda tanya. Hei-e Tian Xiang sudah tega membunuh anaknya sendiri. Kita masih ada akal apa untuk paksa menceritakan kera. Menggunakan senjatanya kata Xiang Biao Yan sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Saudara Xiang jangan cepat putus asa dulu. Hei-e Tian Xiang juga adalah manusia biasa seperti kita. Dan setiap manusia pasti ada mempunyai kelemahannya sendiri-sendiri. Jikalau kita bisa mencari sifat kelemahannya itu, pasti kita dapat menundukkan dia kata Bo Cukeng. Xiang Biao Yan anggap bahwa ucapan Bo Cukeng itu cukup masuk di akal, Sedangkan Hei-e Tian Xiang waktu itu ia tahu berada di puncak gunung Kunlun, tentunya tidak melarikan diri. Jadi untuk sementara masih bisa kiranya akal itu. Maka ia batalkan maksudnya hendak membakar bahan peledak. Begitu dua manusia jahat itu undurkan diri, Hei-e Tian Xiang yang seorang diri berada di puncak gunung Kunlun, dalam hatinya kembali merasa kesepian. Ia sedikit pun tidak tahu bahwa di bawah kakinya banyak terdapat bahan peledak yang setiap waktu bisa saja menghancurkan tubuhnya. Ia hanya merasa bahwa ia sendiri, anaknya dan monyetnya Xiaopek dikurung di puncak gunung Kunlun yang sepi sunyi itu selama jangka waktu yang sangat panjang. Rasanya tidak menyenangkan sekali. Kiranya, Hei-e Tian Xiang sebelum melempar bayinya tadi lebih dahulu sudah memerintahkan Xiaopek menggelar jaring wasiatnya, disuruh menantikan di belakang dirinya. Maka begitu bayi itu jatuh ke dalam jaring, sudah tentu tidak mendapat luaka sedikit pun juga. Dengan demikian untuk sementara ia dapat membatalkan maksud Xiang Biao Yan dan Bo Chukeng yang hendak mencelakakan anaknya untuk paksa ia menerangkan caranya menggunakan kiantian peklek. Kini dengan mengandalkan Xiaopek dengan kepandainya yang dikaruniai oleh Tuhan yang mahasiswa, yang dam-diam bisa naik dan turun dari tempat demikian tinggi untuk ditugaskan mencari makanan dan minuman bagi dirinya sendiri dan air susu rusak untuk bayinya, hingga selama itu dapat bertahan dari kelaparan sambil menantikan kesempatan baik. Tetapi lama-kelamaan, apabila hal itu diketahui oleh musuh-musuhnya itu lalu menyerang Xiaopek sehingga putus jalannya untuk naik turun, bukankah semuanya akan mati kelaparan di atas gunung? Beberapa hari telah berlalu, Bo Chukeng ternyata masih belum berhasil menemukan sifat kelemahan Hei E. Tian Xiang. Sementara itu Hei E. Tian Xiang sendiri juga setiap hari memikirkan kerecaranya untuk meloloskan diri. Di bawah puncak gunung Kunlun, tampak kuda Cheng Hang Kie lari laksana terbang. Dari atas kuda itu lompat turun sepasang gadis cantik yang bukan lain daripada Tiong San Hui Heng dan Hwa Jie Swat. Tiong San Hui Heng memerintahkan Cheng Hang Kie menunggu di bawah gunung, sedang ia sendiri bersama Hwa Jie Swat mendaki ke gunung, tiba di luar istana Kunlun Kiong. Waktu itu, Xiang Biao Yan dan Bo Chukeng telah mendapat laporan juga. Bo Chukeng mendapat tahu bahwa Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Xiang adalah sepasang kekasih yang sedang mencinta. Maka ia menjadi sangat girang, katanya. Mungkin kelemahan Hei E. Tian Xiang itu terletak di sini. Asal kita dapat menguasai Tiong San Hui Heng, pasti dapat memaksa ia menerangkan rahasianya Kian Tian Pek Klek. Kalau begitu, kita lebih dulu harus sambut secara baik dan persilahkan mereka masuk ke dalam Kunlun Kiong. Barulah. Kita bertindak dengan melihat gelagat katas yang Biao Yan sambil tertawa. Akanku sambut sendiri kedatangan mereka, hanya anak murid kita jangan sampai kesalahan dalam melakukan percakapan dengan mereka kata Bo Chukeng sambil tertawa. Sehabis berkata, ia berjalan keluar dari dalam istana. Tepat saat itu, Tiong San Hui Heng dan Hwa Jie Swat juga sudah datang menghampiri. Bo Chukeng yang sudah berdiam lama di dalam istana kesetian, perempuan-perempuan yang pernah dijumpainya, Sudah satu adalah Liok Giok Jie yang paling cantik dalam matanya. Tetapi kini setelah berhadapan dengan dua gadis cantik bagaikan bida dari itu, baik paras mereka, maupun segala seginya, semua masih lebih cantik kalau dibandingkan Liok Giok Jie. Bagaimana kalau ia tidak merasa terheran-heran? Diam-diam ia juga mengagumi dua gadis yang kecantikannya jarang ada di dalam dunia ini. Bo Chukeng hari itu mengenakan pakaian imam, setelah memberi hormat secara imam, berkata sambil tersenyum. Li Sye Chu berdua, bagaimana sebutan kalian yang mulia? Ada keperluan apa Li Sye Chu berdua berkunjung ke Kunlun ini? Tanda tanya, Hwa Jie Suat yang memiliki pandangan mati sangat tajam, begitu melihat segera mengetahui bahwa imam berjubah hijau yang berada di hadapannya ini sebenarnya ada memiliki kepandayan ilmu silat sangat tinggi, namun sifatnya sangat kejam sekali. Oleh karena sudah mengetahui kekejaman imam itu, maka diam-diam Hwa Jie Suat sudah siap siaga. Jawabnya sambil tersenyum. Aku yang rendah Hwa Jie Suat dan ini adalah sumo aiku Tiong San Hui Heng. Bolehkan kami menanyakan nama Totiang Yang Mulia? Bo Chukeng tahu tidak perlu menyembunyikan namanya, maka lalu menjawab sambil tersenyum. Pincel Bo Chukeng, dahulu mempunyai nama julukan yang tidak enak kedengarannya. Julukan itu ialah Ngergotek Hwi Sye. Nama Bo Chukeng benar-benar telah mengejutkan Hwa Jie Suat dan Tiong San Hui Heng sehingga mereka pada mundur setengah langkah. Tiong San Hui Heng mengawasi Bo Chukeng dari atas sampai ke bawah, lalu tanyanya. Bukankah Bo Totian masih mempunyai nama julukan yang waktu belakangan ini? Kalau tidak salah biasa dipanggil Me Ye U Kyesu. Bo Chukeng tertawa terkekeh-kekeh, ia menganggukan kepala berulang-ulang dan katanya. Benar-benar. Go to Kui Sye Bo Chukeng ialah aku. Me Ye U Kyesu juga aku sendiri. Dan sekarang yang menjadi pimpinan Kun Lun Pei juga aku. Jadi kau adalah pemimpin partai Kun Lun Pei sekarang bertanya Tiong San Hui Heng. Nona Tiong San jangan heran. Partai Kun Lun sekarang ada mempunyai dua pemimpin. Di samping aku masih ada yang lain. Dia itu adalah kenalanmu yang lama. Tahukah kau siapakah dia? Tiong San Hui Heng mengerutkan alisnya, sejenak memikir lalu katanya. Bukankah pemimpin yang saptunya lagi selain Toti Yang Siang Biawian adanya? Nona Tiong San ternyata adalah seorang yang pintar. Dugaanmu ini sedikit pun tidak salah. Jawab Bo Chukeng sambil menunjukkan jempolnya dan tertawa. Hwa Ajie Suat yang berdiri di samping lalu bertanya. Bo Chiang Bun Jin, aku masih ingin menanyakan kepadamu satu hal. Bo Chukeng sambil mempersilahkan kedua tamunya itu masuk ke dalam, menjawab sambil tersenyum. Hwa Ajie Suat, kalau ingin tanya apa-apa silahkan saja bayi yang dilahirkan oleh putri istana kesepian Liok Giok. Jie, apakah dibawa siang Chiang Bun Jin kemari? Bo Chukeng ternyata sama sekali tidak menyangkal. Ia mengakui dengan terus terang, katanya sambil menganggukan kepala. Dugaan Hwa Ajie Suat juga tidak salah. Bayi Liok Giok Jie memang dibawa kemari oleh siang Chiang Bun Jin untuk dirawat dan dibesarkan di sini. Hwa Ajie Suat juga Tiong San Hui Heng sama-sama tidak menduga bahwa Bo Chukeng ternyata mau mengakui secara terus terang hingga mereka saling berpandangan sejenak. Lalu mengikuti Bo Chukeng masuk ke dalam ruangan tamu istana Kun Kun Kiong. Tiong San Hui Heng yang memikirkan keselamatan Hei E. Tian Siang, baru saja imam kecil menyuguhkan teh, ia sudah bertanya kepada Bo Chukeng. Bo Chukeng Bun Jin, bolehkah aku numpang bertanya? Ayah dari bayi itu ialah Hei E. Tian Siang, pernahkah datang kemari? Tanda tanya. Bo Chukeng masih tetap tidak menyembunyikan sesuatu, jawabnya sambil menganggukkan kepala dan tertawa. Hei E. Siacu sekarang ini justru sedang berada di puncak Kun Lun. Mendengar jawaban yang terus terang itu, Tiong San Hui Heng dan Biam terkejut, tanyanya pula, dia. Tanda petik. Nona Tiong San jangan khawatir, Hei E. Tian Siang Siacu kini dalam keadaan selama tidak kurang suatu apa. Hanya orangnya saja berada di puncak Kun Lun, untuk sementara tidak bisa turun ke bawah menerangkan Bo Chukeng. Sepasang alis Hwa Ajie Swat tampak berdiri. Ia bertanya dengan nada suara dingin sambil menatap wajah Bo Chukeng. Titik 2. Bo Chukeng Bun Jin, kalian sudah mengurung Hei E. Tian Siang dan anaknya di puncak Kun Lun sebetulnya apa maksudmu? Bo Chukeng memang sudah tahu bahwa dua gadis cantik jelita ini, semuanya memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Maka itu, meskipun telah melihat Hwa Ajie Swat seperti maksud menantang, tetapi ia tidak menghiraukan. Masih ia dengan sikapnya yang ramah tamah, menjawab sambil tersenyum. Terhadap Hei E. Tian Siang dan anaknya, Kun Lun sedikit pun tidak mengandung maksud jahat. Aku hanya inginkan dari mulut Hei E. Siacu sendiri mendapat keterangan mengenai suatu rahasia. Kalau Hei E. Tian Siang mau membuka rahasia, aku akan segera naik ke puncak Kun Lun untuk menyambut dia dan anaknya kemari. Tiong San Hoi Heng berkata sambil menggelengkan kepala. Perbuatan kalian ini keliru. Hei E. Tian Siang cuma dapat diminta secara lemah lembut, tidak boleh dengan care kekerasan. Dia adalah seorang yang tidak goyah imannya sekalipun dalam penderitaan. Juga tidak pernah tertarik oleh segala kesenangan. Apalagi segala kelakuan dan tindakan yang keras, tidak akan membuat dia bertekuk lutu. Karena dia adalah seorang laki-laki yang berjiwa ksatia, berjiwa besar. Bo Chukeng hanya memperlihatkan senyumnya yang mengandung arti mendengar ucapan Tiong San Hoi Heng itu. Katanya, ucapan Nona Tiong San ini benar. Kami sudah menggunakan berbagai kera, Hei E. Sye Chu masih tetap tidak mau menyerah. Tapi bila maksud Kun Lun Pei tidak tercapai dan sudah hilang kesabaran kami, terpaksa kami akan menggunakan tindakan terakhir yang paling kejam, supaya ayah dan anak hancur lebur di puncak gunung. Dan saja Nona Tiong San juga menderita batin selamanya. Sepasang alis Tiong San Hoi Heng berdiri. Katanya, aku tidak percaya kalian ada mempunyai senjata yang dapat membinasakan Hei E. Tian Siang. Di atas puncak Kun Lun sudah dipendam 18 buah bahan peledak. Sumbuhnya untuk menyalakan bahan-bahan peledak itu diletakkan di bawah sini. Asal aku menyulut dengan api, Hei E. Sye Chu dan anaknya pasti akan hancur, lebur tulang-tulangnya menjadi abu kaat Bo Chukeng sambil tertawa mengejek. Tiong San Hoi Heng yang mendengar ucapan itu diam-diam juga bergidik. Bo Chukeng rupanya begitu bangga sekali, terdengar suara tertawanya dan katanya. Kalau Lee Sye Chu berdua tidak percaya, aku bersedia mengantar kalian berdua pergi ke bawah puncak Kun Lun untuk menyaksikan sendiri keadaan mereka. Hwa A. J. Swat yang sejak tadi memperhatikan kata-kata dan menyaksikan sikap Bo Chukeng, tahu bahwa ucapannya itu bukan merupakan gertak sambal belaka. Maka ia lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya. Rahasia apa sebenarnya yang hendak diketahui oleh kalian orang-orang Kun Lun daripadanya? Rahasia itu sebetulnya audah tidak ada keuntungannya dengan Hei E. Sye Chu sendiri. Dia sebenarnya boleh menerangkan dengan terus terang kata Bo Chukeng sambil tertawa. Bo Chiang Bun Jin, kalau bicara jangan setengah-setengah. Apa sebetulnya yang Chiang Bun Jin ingin tahu itu tanya Tiong San Hoi Heng. Bukankah Hei E. Sye Chu pernah kehilangan sebuah benda wasiat golongan Pak Bin di lembah kematian di gunung Cheong Lam berkata Bo Chukeng sambil tertawa. Dia memang memiliki sebuah senjata peledak Kiantian Pek Lek yang terjatuh di tangan orang jahat dari Cheong Lam menjawab Tiong San Hoi Heng sambil menganggukan kepala. Yang kami ingin ketahui ialah Kero menggunakan senjata peledak Kiantian Pek Lek itu Bo Chukeng lalu tertawa. Tiong San Hoi Heng sebagai seorang yang sangat pintar, setelah dipikirnya sejenak, kembali bertanya. Hong Hong Hwesio, Pao It Hui dan Gulong Goan tiga orang jahat dari Cheong Lam itu, apakah juga ada di gunung Kun Lun ini? Mereka bertiga sudah kuangkat sebagai pelindung hukum Partai Kun Lun jawab Bo Chukeng sambil menganggukan kepala dan tertawa. Hwe A. Sye Suat memperdengarkan suara tertawa dingin. Dengan sinar metu, tajam menatap Bo Chukeng, lalu tanyanya. Titik 2. Kun Lun P rupanya kini sedang hendak mulai membentang pengaruhnya lagi. Kalian ingin mengetahu rahasia Kero menggunakan senjata peledak Kiantian Pek Lek? Tanda tanya, apakah kalian hendak menggunakan senjata sangat ampun yang dapat digunakan menggempur gunung ini untuk menyingkir semua musuh kalian dan kemudian menjegoi rimba persilatan? Jikalau bukan hendak menguasai rimba persilatan, perlu apa kami berusaha begitu susah payah, mengurung He E. Tian Siang dan anaknya di puncak Kun Lun kata Bo Chukeng sambil tertawa terbahak-bahak. Bo Chukeng melihat perkembangan. Mereka agaknya akan masuk perangkap. Dengan bangga lalu mengulurkan tangannya menunjuk ke kamar sebelah kirinya, sambil tertawa berkata, Siang Chiang Bun Jin sekarang ini sedang berunding dengan He E. Tian Siang. Siang Chiang Bun Jin minta Siacu berdua tunggu dulu di kamar itu. Bukalah jendela yang menghadap ke utara. Dari situ kalian nanti dapat melihatnya dengan jelas. Hwa A. J. Swat baru untuk pertama kali datang ke Kun Lun San jadi dia tidak mengenal keadaan di situ. Tidak demikian dengan Tiong San Hui Heng, gadis yang disebut belakangan. Ini dahulu pernah berkunjung sekali ke Gunung Kun Lun ini. Tetapi oleh karena terlalu memikirkan keselamatan He E. Tian Siang, ia sampai lupa bahwa puncak Gunung Kun Lun itu sebenarnya masih terpisah jauh dari situ, tidak mungkin dapat dilihat dari jendela istana Kun Lun Kiong sehingga ia tidak memperhatikan bahwa ucapan Bo Chukeng itu ada bagian yang tidak benar. Baru saja dua orang itu masuk ke dalam kamar yang ditunjuk, Bo Chukeng diam-diam mundurkan diri dan menggerakkan pesawat rahasianya hingga pintu kamar tersebut mendadak tertutup oleh dinding berlapis besi. Tiong San Hui Heng marah. Masih pikir hendak mencari jalan keluar. Tetapi Hwa Ajie Suat lantas mencegahnya, katanya sambil menggoyangkan tangan. Adik Heng tidak perlu mencari lagi. Adalah salah kita yang berlaku kurang hati-hati. Mungkin juga sudah seharusnya kita terjatuh ke dalam jebakan musuh. Di sekitar kamar ini semuanya dibuat dari dinding besi. Mana mungkin ada jalan keluarnya? Tiong San Hui Heng sekali lagi mencoba. Benar seperti apa yang diucapkan oleh Hwa Ajie Suat. Dinding-dinding yang seperti ditempel oleh kertas, ternyata juga terbuat daripada besi tebal. Sudah tentu tidak dapat digempur dengan kekuatan tenaga manusia. Hwa Ajie Suat memberikan Tiong San Hui Heng dua butir obat pel. Suruh ia masukkan ke dalam hidungnya untuk menjaga musuh menggunakan obat dius membokong mereka. Sesaat kemudian, di dalam kamar itu benar-benar terendus bau-bauan yang aneh. Hwa Ajie Suat terus berkata sambil tertawa dingin. Bo Cukeng, kau sebagai ketua dari satu partai besar. Mana boleh melakukan perbuatan yang demikian memalukan? Tanda tanya, kau juga rupaya tidak pikir lebih dulu, senjata obat dius yang biasa digunakan oleh bangsa-bangsa rendah ini, bisa berbuat apa terhadap kami? Bo Cukeng yang dikatakan demikian oleh Hwa Ajie Suat, wajahnya menjadi merah. Dari lubang suara di luar yang bisa digunakan untuk bicara, ia berkata dalam. Hwa Ajie Suat, ketahuilah olahmu. Obat dius yang kugunakan ini dapat digunakan terus-menerus tanpa berhenti. Kalau kalian hari ini dapat bertahan, kukira juga tidak sanggup bertahan sampai dua hari. Dapat bertahan dua hari, juga tidak mungkin sanggup menangkis sampai lima hari. Pokoknya asal ada sedikit saja yang masuk ke dalam hidung, hati dan pikiran kalian segera akan menjadi bingung. Sekujur tubuh merasa lemas. Nanti aku akan mencari dua anak buah kunlunpe untuk mendobrak gerbang kesucian kalian berdua. Ucapan itu sesungguhnya sangat kotor dan amat memalukan. Bagi Tiong San Hoi Heng yang mendengarkan merasa jijik, sedangkan Hwa Ajie Suat yang sudah lama berkelana di dunia Kangou dan banyak pengalaman, juga mengerutkan alisnya, tidak berdaya apa-apa menghadapi keadaan itu. Bo Chukeng yang menunggu lama tidak mendapat jawaban dari dalam kamar. Tahu bahwa perang urat syaraf yang digunakan olehnya udah berhasil mempengaruhi dua gadis itu. Maka ia kembali berkata sambil memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Hwa Ajie Suat, Tiong San Hoi Heng. Jikalau kalian hendak mempertahankan kesucian kalian berdua, bertindak sajalah kalian menurut perintah kami. Lama Hwa Ajie Suat berpikir. Ia merasa bahwa satu-satunya jalan pada saat itu ialah mengulur waktu. Kalau mereka bisa mengulur waktu sampai pada kedatangan Itpun Sin Ceng bersama Tai Wong, mungkin masih ada harapan untuk meloloskan diri. Setelah mengambil keputusan demikian, maka ia lalu bertanya kepada Bo Chukeng. Bo Chukeng, apakah kau pikir hendak memperalat kami berdua? Aku cuma mau minta kalian menulis surat. Terangkan dalam suratmu keadaanmu sekarang ini. Kalau bisa sekalian nasihatkan supaya He E Tiansyang mau lekas menerangkan rahasianya menggunakan senjata Kiantian Peklek, kata Bo Chukeng sambil tertawa. Hwa Ajie Suat tertawa terkekeh-kekeh, lalu berkata. Bo Chukeng, caramu ini tidak kena. Sebab He E Tiansyang sama sekali tidak mengenali tulisanku. Lagi pula hanya dengan sepucuk surat saja, mana mau ia percaya kalau kita benar-benar terkurung di sini? Bo Chukeng jadi berdiam begitu mendengar udapan itu. Sementara Hwa Ajie Suat sudah berkata pula sambil tertawa. Jika Lau Ka suka menjamin keselamatan He E Tiansyang, Tiong San Hui Heng dan bayi yang dilahirkan oleh Liu Giyok Jie atau dengan kata lain, jiwa empat orang hendak ditukar dengan rahasia penggunaan senjata peledak Kiantian Peklek, aku bisa bantu memikirkan suatu care yang baik untukmu. Tanda seru. Coba kau katakanlah care itu. Aku dengan kalian memang sebelumnya tidak ada permusuhan apa-apa. Juga tiada. Maksud kami untuk mencelakakan diri kalian. Sudah tentu saja memergunakan care bar terserupa itu. Caraku ini ku kira bagus sekali buat kau, kata Hwa Ajie Suat. Kau biarkanlah aku sendiri di dalam kamar rahasi ini. Hitung-hitung sebagai orang tanggungan. Tiong San Hui Heng pergi sendiri ke puncak Kunlun biar dia berusaha membujuk He E Tiansyang supaya mau menerangkan care menggunakan senjata Kiantian Pekleknya. Bo Chukeng segera menemui Xiang Biao Yan yang sedang sembunyikan diri di satu tempat rahasia. Di sana mereka lantas mengadakan perundingan. Lama juga mereka berunding, baru anggap bahwa akal yang diusulkan oleh Hwa Ajie Suat itu memang boleh juga dicoba. Xiang Biao Yan lalu berkata kepada Bo Chukeng dengan suara perlahan. Saudara Bo boleh saja terima usul mereka. Tetapi tentu saja tidak begitu gampang seperti yang mereka pikir. Setelah He E Tiansyang menerangkan care menggunakannya, kita boleh saja segera gerakan pesawat rahasia kita, hancurkan mereka semua. Tanda petik. Bo Chukeng mengangguk sambil ikut tertawa. Lekas-lekas menemui lagi Hwa Ajie Suat, lalu berkata kepadanya. Aku setuju sekali dengan usulmu tadi. Kau suruhlah Nona Tiong San Hui Heng duduk di sebuah kursi di sebelah kiri meja teh. Hwa Ajie Suat tahu benar bahwa sebelum He E Tiansyang menerangkan rahasia menggunakan senjata kiantian peklek, orang-orang jahat dari Kun Lun Pe itu tidak mungkin akan berani bertindak. Maka tanpa curiga sedikit pun segera menyuruh Tiong San Hui Heng duduk di kursi seperti apa. Yang diminta oleh Bo Chukeng tadi sambil berpesan dengan suara perlahan. Adik Heng, kau pergilah ke puncak Gunung Kun Lun suruh He E Tiansyang ulur waktu sedapat mungkin. Di sana kau boleh perintahkan Xiaopek pergi ke bawah kaki Gunung Kun Lun agar Xiaopek tunggu kedatangan It Pun Tai Su supaya bisa dikabarkan keadaan kita di sini dan supaya ia bisa bantu menolong kita. Baru ia berkata sampai di situ, kursi yang diduduki oleh Tiong San Hui Heng mendadak bergerak, terdengar suara keresekan, lalu sesaat kemudian Tiong San Hui Heng bersama-sama kursinya mendadak hilang. Tiong San Hui Heng bersama kursi yang didudukinya, saat itu tengah meluncur ke dalam sebuah terowongan rahasian dan sebentar kemudian sudah berada di dalam goa di belakang istana Kun Lun Kiong. Bo Chukeng agaknya sudah menunggu lama di mulut goa wa. Bersama Tiong San Hui Heng lalu berjalan menuju ke puncak Kun Lun Nona Tiong San, kata Bo Chukeng tiba-tiba. Kau sendiri sajalah yang naik ke sana. Kau boleh bujuk He E Tiansyang. Tidak perlu kau menguatirkan apa-apa. Sebab kau harus tahu asal kau coba bertindak sedikit saja, He E Tiansyang yang berada di puncak dan Hwa Ajie Suat yang berada di dalam kamar rahasia akan mengalami siksaan apa. Tiong San Hui Heng tertawa dingin. Belum ia menjawab, sudah tiba di bawah kaki puncak Kun Lun Bo Chukeng menunjuk ke arah tebing gunung, di bawah puncak Kun Lun Tiong San Hui Heng segera menuju ke tempat yang ditunjuk. Sesampainya Tiong San Hui Heng, Bo Chukeng tampak menekan sebuah pesawat rahasia. Ding-ding. Di depan Tiong San Hui Heng segera terbuka sebuah lubang berbentu bundar. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keadaan demikian lalu bertanya. Bo Chukeng bunjin, apa maksudmu hendak menyuruh aku naik ke puncak dengan mengambil jalan di dalam goa ini? Bo Chukeng tampak mengangguk dan berkata sambil tertawa. Batu buatan alam ini, pada waktu paling belakang ini baru kita tembus dan ditambah dengan usaha yang tidak sedikit. Nona Tiong San tidak udah khawatir. Masuklah saja. Aku tanggung akan dapat mengantar kau ke tempat tujuanmu dengan cepat, untuk menjumpai Hei E. Tian Siang. Tiong San Hui Heng yang mendengarkan itu, tidak ragu-ragu lagi. Lalu lompat masuk ke dalam mulut goa itu, sedangkan Bo Chukeng juga segera menutup pintu goa. Jalanan dalam goa itu sempit dan panjang serta berliku-liku, arahnya naik ke atas. Tiong San Hui Heng harus berjalan dengan merabah-rabah di dalam goa yang gelap itu. Dengan sendirinya jadi tidak bisa terlalu cepat. Kira-kira satu jam, tibalah ia di suatu tempat yang terhalang oleh tembok batu yang membuat ia tidak bisa maju lagi. Sementara itu terdengar suara Bo Chukeng yang samar-samar. Nona Tiong San, aku sekarang hendak membuka dinding batu yang menghalang di depanmu itu supaya kau bisa keluar dari dalam goa. 2. Pergunakanlah waktu yang hanya sekejap saja itu. Kau harus dapat menguasai waktu yang amat singkat itu, jangan sampai salah. Baru habis menutup mulut, benar saja ditembok depan Tiong San Hui Heng lalu tampak sedikit sinar terang. Kemudian perlahan-lahan terbuka sebuah lubang kecil. Tiong San Hui Heng tahu bahwa ia cuma diberi tempo yang sangat minim, maka buru-buru ia melesat keluar dari lubang batu yang kecil itu. Tiba di luar, tembok batu itu mendadak tertutup lagi. Kini ia telah dapatkan dirinya benar-benar berada di puncak Kunlun pada waktu itu, Hei E. Tiansyang sedang menidurkan anaknya. Melihat Tiong San Hui Heng mendadak berdiri di depannya seolah-olah melayang turun dari langit, disamping terkejut juga merasa girang. Tanyanya keheranan. Encih Heng, dengan care bagaimana kau bisa keluar dari situ? Kalau memang ada jalan rahasia ini, bukankah kita bisa segera meloloskan diri? Aku diantar oleh Ngo Tokui Syebo Chukeng melalui jalan rahasia ini sampai di sini. Keadaanku Sam denganmu, yang berarti bisa datang tetapi tidak bisa kembali. Sambil bicara, ia ambil bayi dari gendongan Hei E. Tiansyang, dipandanginya sepuas-puasnya, hatinya merasa pilu. Katanya sambil mengucurkan air mata. Mirip sekali dengan Liok Giok Jie. Tetapi sayang, dia bisa diketemukan oleh ayahnya, namun ibunya. Tanda petik. Kemana pun ibunya pergi, kalau kita bisa keluar dari gunung Kunlun ini, biar secara perlahan, pasti bisa diketemukan, kata Hei E. Tiansyang. Tiong San Hui Heng tahu bahwa Hei E. Tiansyang yang dikurung di puncak Kunlun, dalam hatinya sedikit banyak pasti merasa gelisah. Maka ia tidak sampai hati untuk menyampaikan berita jelek yang menimpa diri Liok Giok Jie. Matanya berputar sejenak. Ia mengalihkan pembicaraan dengan pura-pura bertanya. Mengapa tidak kelihatan Siya Opek? Kemana ia pergi Siya Opek sesungguhnya terlalu cerdik dan terlalu baik. Sekali. Coba kalau Wenci tidak perintahkan ia ikut aku, bayi ini barangkali sudah lama mati kelaparan. Apakah Siya Opek pergi mencari makanan untuk bayi ini ya? Persediaan susu rusa di sini tinggal sedikit. Siya Opek. Baru saja aku suruh turun gunung, untuk mencari lebih banyak lagi. Adik Siang, lama juga kau dikurung di sini. Tentunya banyak menderita. Menderita kalau cuma buat kau, tidak jadi soal. Yang ku takuti cuma kesepian dan kesenuian yang Siang hari malam harus aku gadungi. Dengan adanya Enci di sini, taruh KTA ada jalan keluar, aku masih suka tinggal di sini dan aku benar-benar rela. Tiong San Hui Heng pendelikan matanya. Lalu berkata, adik Siang, aku cuma pikir yang senang-senang saja. Tahukah kau, tempat yang kita injak sekarang ini sebenarnya ada di pendam senjata peledak di 18 tempat. Hei Tiong Siang sedikit pun tidak merasa terkejut atau heran. Katanya sambil menganggukan kepala, memang sudah dalam dugaanku begitu. Tetapi selama mereka tidak dikasih tahu kero menggunakan senjata kiantian peklek. Tidak bakalan mereka berani turun tangan kejam. Jadi kalau buat aku, biarpun kita harus tinggal di tempat yang dikitari oleh bahan peledak, malah merasa aman. Memang betul aman. Tetapi apakah kita boleh tak usah memikirkan keselamatan dan kesucian N.C.H.W.A.J.E. Suat yang kini sedang dikurung dalam istana Kunlun Kiong? N.C.H.W.A.J.E. Suat juga sudah datang tanya Hei Tiong Siang Heran. Tiong San Hoi Heng lalu menceritakan pertemuannya secara kebetulan dengan orang tua berbaju kuning Hei Kou Soan dan H.W.A.J.E. Suat serta Rit Pun Sin Ceng. Hanya merahasiakan peristiwa Liok Giok Jie yang buang diri ke dalam jurang. Habis cerita Tiong San Hoi Heng, Hei Tiong Siang berkata sambil menghela nafas. Celaka. Tapi ia belum melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara bocukeng dibarengi suara tertawanya yang suaranya sangat aneh. Hei Tiong Siang, jikalau kau tidak mau kasih tahu juga kira menggunakan senjata peledak Kian Tiong Peklek, aku nanti akan gerakan seluruh pesawat dalam kamar rahasia. Lebih dahulu akan ku taklukan H.W.A.J.E. Suat, lalu ku bawa ke bawah gunung Kun Kun ini, biar dia rasa bagaimana bila seluruh anak murid Kun Lun Pai memperkosa dirinya dengan bergiliran. Percuma saja Hei Tiong Siang marah-marah dan mendongkol sebab ia tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa cuma minta supaya bocukeng mau memberikan waktu kepadanya untuk berpikir. Bocukeng tahu bahwa ia sudah mendapatkan titik kelemahan Hei Tiong Siang. Dianggap anak muda itu pasti akan menyerah, maka dengan merasa bangga ia lalu berkata, Hei Tiong Siang, boleh ku berikan padamu waktu satu hari untuk berpikir. Tetapi awas, jika besok sampai tengah hari kau belum mau kasih tahu kira menggunakan senjata Kian Tiong Peklek, Aku bisa suruh kau menyaksikan sendiri bagaimana di bawah sinar matahari Hwa Jie Suat akan diperkosa oleh banyak orang. Sehabis berkata demikian, tidak terdengar suara lagi. Hingga suasana kembali menjadi hening. Hei Tiong Siang berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Enci Heng, sekarang bagaimana baiknya? Enci Hwa Jie Suat berada di tangan kawanan iblis. Rasanya, rahasia Kero menggunakan senjata Kian Tiong Peklek ini tidak akan dapatku pertahankan lagi. Syukur kalau it pun Sin Ceng bisa keburu sampai pada waktunya yang tepat. Sebab itulah yang paling baik. Tapi kalau tidak, yah. Apa boleh buat harus kita beritahukan juga Kero menggunakan senjata Kian Tiong Peklek itu biar di kemudian hari perlahan-lahan kita boleh rebut kembali berkata Tiong San Hui Heng sambil mengerutkan alisnya. Kian Tiong Peklek itu adalah senjata yang sangat ampuh dan luar biasa hebatnya. Kalau sampai digunakan oleh kawanan penjahat itu untuk melakukan kejahatan besar, bukankah golongan Pak Bin yang akan mendapat malu besar? Tanda tanya. Lalu bagaimana pula aku harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada arwah suhu di alam baka? Adik Siang, apakah kau tidak punya akal untuk memberitahukan rahasia penggunaan senjata itu yang palsu? Biar bagaimana Kian Tiong Peklek itu toh cuma ada satu. Pasti mereka tak akan berani mencoba-coba menggunakan senjata itu. Encih Heng, aku juga sudah pikirkan hendak berbuat begitu. Tapi aku khawatir kawanan penjahat itu sesudah mendapatkan rahasia palsu tentang penggunaan senjata itu, lantas dianggap benar-benar. Sebaliknya nanti akan berusaha membasmi kita. Tentu hal itu tidak menguntungkan sekali bagi kita dan Encih Swat sendiri. Adik Siang, kekhawatiranmu semacam ini memang cukup baik. Mungkin karenakah sudah dapat menembusi hati kawanan penjahat Partai Kunlun itu? Kalau begitu, tak ada lain jalan. Terpaksa kita harus mengalihkan pengharapan kita pada diri Edun Sinceng. Biarlah beberapa lama berdiam di sini sampai dia datang dan menolong kita. Berkata sampai di situ, dari bawah puncak gunung tiba-tiba tampak berkelebat bayang putih. Ternyata Siang Opek sudah kembali dengan membawa satu kantong penuh susu rusa. Tiong San Hui Heng lantas menetekki bayi Liok Giok Jiye dengan air susu binatang itu dan memerintahkan Siang Opek turun lagi guna menantikan Edun Sinceng dan Suruh Hei Etian Saing menulis surat dengan kayu bakar tentang keadaan mereka di situ. Sungguh kebetulan sekali, Siang Opek baru saja turun dari puncak Kunlun sudah menampak sebuah bayangan kealbu dan bayangan kuning yang dari jauh lari mendatangi. Bayangan kuning itu bukan lain daripada binatang Gep Tai Wong, sedangkan bayangan kelabu adalah Edun Sinceng yang diharap-harapkan kedatangannya oleh Hei Etian Siang dan Tiong San Hui Heng. Siang Opek mengeluarkan siulan gerang lalu lari menyongsong dan menyerahkan surat yang ditulis oleh Hei Etian Siang kepada Edun Sinceng. Setelah membaca habis surat Hei Etian Siang, Edun Sinceng mengerutkan alisnya. Diam-diam berpikir bahwa kawanan penjahat Partai Kunlun itu banyak sekali jumlahnya, sedangkan ia sendiri hanya sendirian membawa-bawa dua binatang yang cerdik dan gait itu. Bagaimana dapat menolong mereka yang terancam bahaya sangat besar itu? Karena berada dalam keadaan sangat sulit itu, Edun Sinceng terpaksa menyingkirkan semua pikiran dan duduk bersilah sambil memutar otak. Tidak kecewa ia sebagai seorang pendekar besar. Setelah duduk tidak berapa lama, dari dalam ketenangannya itu ia mendapatkan suatu jalan yang cukup berbahaya dan harus menempuh jalan antara hidup dan mati. Lebih dulu ia coba menganalisa keadaan di atas puncak, lalu menganggap bahwa apa yang dikhawatirkan Hei Etian Siang itu memang tidak salah. Kawanan penjahat Partai Kunlun asal mendapatkan rahasia Kero menggunakan kiantian peklek, pasti akan bertindak terhadap Hei Etian Siang, Tiong San Hui Heng dan Hwa Ajie Suat dengan segala kekejaman mereka. Kedua Edun Sinceng memastikan bahwa kekuatan tenaganya sendiri yang dibantu oleh Xiaopek dan Tai Wong paling hanya dapat menolong jiwa Awe Ajie Suat dari tangan kawanan penjahat itu, untuk sementara tidak mungkin dapat menolong Hei Etian Siang dan Tiong San Hui Heng meloloskan diri dari puncak gunung Kunlun. Karena toh harus kedua-duanya dapat dilaksakan dengan sempurna, terpaksa harus menempuh bahaya. Maka itu, Itpun Sinceng lalu memerintahkan Xiaopek dan Tai Wong untuk mencari rotan-rotan gunung yang kasar-kasar dan banyak jumlahnya, sedangkan ia sendiri akan turun tangan membuat sebuah keranjang rotan yang kuat dan besar sekali. Kemudian, mereka juga membaut lagi beberapa batang rotan yang panjangnya kira-kira tiga tombak. Bersama-sama keranjang itu dan sepucuk surat, ia memerintahkan Xiaopek dan Tai Wong dengan melalui jalan belakang, mendaki ke puncak Kunlun Hei Etian Siang dan Tiong San Hui Heng yang membaca surat itu sangat mengagumi kecerdikan Edun Sinceng. Beberapa puluh batang rotan gunung itu diikat dengan keranjang rotan, setiap lima batang diikat menjadi satu. Setelah itu, di antara pohon cemara yang berada di atas puncak Kunlun dengan batu-batu di bawah untuk diikatkan dengan rotan-rotan panjang meluncur ke bawah. Dengan demikian, keranjang rotan itu lalu digunakan untuk turun dari atas yang berada di bagian belakang puncak Kunlun, di bawah terdapat jurang yang sangat dalam. Edun Sinceng mau supaya Hei Etian Siang begitu sampai besok tengah hari, itu adalah yang terakhir kawanan penjahat Kunlun akan membawa Hwa Ajie Swat ke bawah puncak gunung itu untuk menggertak Hei Etian Siang supaya mau menyerah. Sudah diperhitungkan, jikalau penjahat Kunlun itu mengetahui rahasia menggunakan senjata Kiantian Peklek, pasti mereka akan turun tangan kejam terhadap Hei Etian Siang, Tiong San Hui Heng dan Hwa Ajie Swat. Itulah kegunaan keranjang besar itu, buat menyelamatkan Hei Etian Siang dan Tiong San Hui Heng. Kalau mereka akan turun tangan terhadap Hwa Ajie Swat, hal itu akan dihadapi oleh Edun Sinceng, Sia Opek dan Tai Wong yang lebih dulu sudah sembunyikan diri di tempat gelap dan akan berusaha merebut dan menolong Hwa Ajie Swat dari tangan mereka. Ucapan terakhir itu begitu masuk ke telinga Hei Etian Siang membuat darah anak muda itu bergolak hebat. Ia juga tidak banyak tanya lagi lantas menuju ke puncak gunung Kunlun bersama Sia Opek. Baru saja Hei Etian Siang berangkat, dar dalam istana Kunlun Kiong muncul dua orang. Mereka itu adalah Siang Biaoyan dan Mei Yeuk Yesu yang kini sudah menjadi pemimpin Kunlun Pei Bo Chukeng. Siang Biaoyan lalu bertanya kepada murid yang menjaga pintu tadi. Apakah Hei Etian Siang datang sendirian? Ya, Hei Etian Siang datang sendirian tapi bersamanya ada lagi seekor monyet kecil berbulu emas jawab Siang murid dengan sikap menghormat. Bo Chukeng lalu berkata sambil tertawa dingin. Seekor monyet kecil apakah gunanya? Kita segera bertindak menurut rencana kita semula. Siang Biaoyan menganggukan kepala sambil tertawa, kemudian bersama-sama Bo Chukeng masuk ke istana Kunlun Kiong lagi hendak melaksanakan rencana jahat mereka. Tindakan apa yang hendak mereka lakukan? Untuk sementara, marilah kita tinggalkan dulu. Kita tengok bagaimana Hei Etian Siang dan Sia Opek ini sudah mulai. Berjalana setapak demi setapak masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh Siang Biaoyan. Sewaktu Hei Etian Siang tiba di bawah puncak Kunlun, tampak keadaan dan pemandangan tempat yang pernah dikunjunginya ini masih seperti biasa. Hanya hari itu ada tambahan sebatang rotan yang sangat panjang dari puncak turun terus sampai ke bawah. Agaknya untuk memudahkan orang naik turun ke atas puncak itu. Jangankan Hei Etian Siang yang sangat pintar, sekalipun orang biasa juga dapat mengerti pemandangan di depan matanya itu ada mengandung bahaya besar. Tetapi oleh karena sifat kasih ayah terhadap anaknya ada demikian besar, ditambah lagi pikirannya yang selalu terpusat pada keselamatan Liok Giok Jie dan Chin Lok Fo, ia sudah ingin mencari Siang Biaoyan untuk memecahkan semua pertanyaan yang ada dalam otaknya. Maka meskipun tahu ada bahaya besar, ia tidak mau pikir lebih jauh. Hak kekatnya ia sudah mempunyai moto, pukul dahulu bicara belakangan. Begitulah ia lalu lompat melesat sambil memegangi Oyo trotan itu terus naik ke atas. Siya Opek sudah tentu mengikuti saja jejaknya. Tiba di tengah-tengah Hei Etian Siang baru merasa bahwa perbuatannya itu sesungguhnya terlalu gegabah. Bila Siang Biaoyan benar-benar berada di atas puncak, dengan mudah saja dia dapat memutuskan rotan itu. Lalu bukankah ia bersama Siya Opek akan terjatuh di dalam jurang yang dalam ini? Tanda tanya. Berpikir sampai di situ, diam-diam jadi bergidik sendiri. Ia tidak mau balik di tengah jalan, maka terpaksa ia melanjutkan terus usahanya naik ke atas sambil menggertak gigi. Tetapi seluruh perhatiannya dipusatkan ke atas, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tak ia sangka bahwa kekhawatirannya itu ternyata cuma merupakan bayangan hayal belaka, ia sedikit pun tidak mendapatkan bahaya. Terpisah kira-kira setombak lebih dengan puncak, mendadak terdengar suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi itu telah menambah besar hati Hei Etian Siang. Sambil mengeluarkan suara siulan panjang, ia bergerak cepat dan sebentar sudah naik ke puncak. Di atas puncak Kunlun itu tidak terdapat apa-apa, hanya ada seorang perempuan dari penduduk pegunungan itu sedang meneteki seorang bayi di depan goa kecil. Dalam gerangnya Hei Etian Siang sampai melupakan peraturan, ia segera bergerak dari tangan perempuan muda itu merebut bayinya. Ia mengamati-amati wajah Seng Bayi, benar saja mirip dengan dirinya sendiri, juga ada beberapa bagian yang hampir serupa dengan wajah Liok Giok Jiye. Setelah bayi itu berada dalam gendongannya, Hei Etian Siang lantas berputaran ke pelbagai penjuru. Ia mengawasi keadaan di sekitarnya. Dan timbulah berbagai pertanyaan dalam otaknya. Ia benar-benar tidak mengerti tindakan apa yang akan diambil oleh Siang Biaoyan karena setelah susah payah ia membawa kabut bayi itu, mengapa kini dapat diambil kembali dengan sangat mudahnya tanpa ada penjagaan apapun? Pertanyaan itu masih berputaran di dalam otaknya, tiba-tiba terdeginar suara orang tertawa dari dalam goa kecil itu. Dahulu Hei Etian Siang bersama Tiong San Hui Heng pernah terkurung lama di atas puncak Kunlun ini. Maka ia hafal baik setiap penjuru tempat. Ia tahu bahwa goa kecil itu tidak seberapa dalam. Goa itu hanya cukup untuk meneduh dari angin dan hujan saja. Tapi kini dengan tiba-tiba terdengar suara tertawa orang, suatu bukti bahwa Siang Biaoyan pernah merubah goa itu dengan alat-alat yang ia pasang, di bagian atas atau bawah mungkin ditambah dengan peralatan untuk menyampaikan suara orang. Walaupun ia berpikir demikian, namun ia masih tetap berjalan menuju ke tepi jurang dan melongo ke bawah. Tampak olehnya Oyo Trotan yang digunakannya untuk mendaki ke atas tadi ternyata sudah putus sehingga jalan pulangnya sudah tidak ada lagi. Di bawah tampak dua orang berdiri berdampingan, mereka bukan lain daripada Siang Biaoyan dan Bo Chuekeng. Siang Biaoyan yang menampah Hei Eitian Siang longokan kepala dari atas, lalu berkata sambil tersenyum. Hei Eilau Te, apakah kau sudah menemui dan melihat anakmu? Pertanyaan itu diucapkan dengan suara tidak seberapa nyaring tetapi kedengarannya sangat nyata seperti keluar dari dalam goa masuk ke telingan Hei Eitian Siang. Hei Eitian Siang tahu bahwa kini ia sendiri sudah terkurung lagi di puncak gunung Kunlun, pasti akan menghadapi banyak bahaya lagi. Maka ia juga tidak perlu menggunakan ilmu menyampaikan suara ke jarak jauh, karena itu berarti akan menghamburkan tenaga secara cuma-cuma. Maka juga berkata sambil menghadap ke goa kecil itu. Terima kasih atas kebaikanmu yang telah mengembalikan anakku. Tetapi Hei Eitian Siang masih ingin tanya sedikit, Liu Giok Jie dan Chin Lok Fo sekarang berada di mana? Ia berbicara ke arah goa, suaranya itu benar saja bisa sampai ke bawah gunung. Siang Biao Yan perdengarkan suaranya sambil tertawa. Hei Eilau Te, kalau kau mau tahu, Liu Giok Jie dan Chin Lok Fo belum mencari sampai sini. Cuma barukah seorang saja yang menjadi tamu agungku di puncak Kunlun ini. Karena dari ucapan Siang Biao Yan itu, Hei Eitian Siang masih belum mendengar ada mengandung permusuhan, maka ia merasa semakin heran. Tanyanya pula. Sahabat Si Siang, kau ingin aku menjadi tamumu berapa lama di atas puncak ini? Siang Biao Yan perdengarkan suara tertawanya yang aneh beberapa kali, kemudian berkata dengan nada suaranya yang menyeramkan. Dahulu kau berdiam 13 hari lamanya di puncak gunung Kunlun ini. Kali ini waktunya kau menjadi tamu, boleh kau putuskan sendiri kau ingin berapa lama? Tinggallah kau berapa lama pun kau suka di situ. Hei Eitian Siang lalu menjawab. Aku mau segera turun dari sini. Asal kau suka menjawab satu pertanyaan, aku akan segera naik sendiri ke atas untuk mengajak kau turun. Hei Eitian Siang waktu itu diliputi oleh perasaan curiga, ia tidak tahu apa yang dikehendaki oleh pemimpin Kunlun Pei ini, yang mengharuskan ia menjawab sendiri, maka lalu bertanya ia. Soal apa? Kau sebutkan dulu, supaya aku bisa pertimbangkan. Siang Biao Yan sedapat mungkin menggunakan nada suara lemah lembut untuk menghindarkan jangan sama pi. Menyinggung perasaan Hei Eitian Siang. Katanya lambat-lambat sambil tertawa. Aku ingin tanya, bagaimana caranya menggunakan senjata peledak Kiantian Peklek? Hei Eitian Siang yang mendengar ucapan itu, sangat terkejut, buru-buru tanyanya. Senjata kau Kiantian Peklek, apa sudah berada dalam tanganmu? Hong Hong Taishu, Pao Inhui dan Gulion Goan, bersama Saudara Bo Chukeng, kini semua sudah menjadi anggota Kunlun Pei. Sekarang mereka malah telah menjabat kedudukan sebagai pelindung hukum Partai Kunlun. Oh? Kalau begitu, Kunlun Pei yang sudah hampir pecah berantakan, kini ternyata sudah mulai hendak pentang sayap lagi. Siang Biao yang perdengarkan suara tertawanya yang menunjukkan perasaan bangganya, selanjutnya berkata pula. Jikalau kau mau memberitahukan padaku kera menggunakan senjata Kiantian Peklek itu, aku ada maksud hendak merebut kedudukan sebagai jago dengan pemimpin Ceng Tian Pei Kietai Chau. Apa kau yakin aku akan memberitahukan padamu caranya menggunakan senjata peledak Kiantian Peklek itu? Bo Chukeng yang sejak tadi diam saja, ketika mendengar ucapan itu lalu membuka suara. Hei Tiansyang, kalau kau seorang cerdik seharusnya kau mau menerangkan dengan terus terang bagaimana Kero menggunakan senjata Kiantian Peklek itu. Sebab barang itu sudah berada di tanganku. Dan kau juga tentu tidak perlu mengorbankan dua jiwa untuk memegang terus rahasia penggunaan senjata itu. Hei Tiansyang sambil mengelus-elus bayinya, berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Bo Chukeng, kau anggap aku ini bisa saja kau tipu. Jikalau aku lantas memberitahukan kepadamu caranya menggunakan senjata itu, bukankah akan membuat kalian tenang dan lebih cepat turun tangan kejam terhadapku? Bo Chukeng juga tahu Hei Tiansyang tidak percaya kepadanya, maka bersama-sama Syang Biaoyan berunding sebentar, baru berkata lagi. Hei Tiansyang, kau tidak usah khawatir. Beritahukanlah saja caranya menggunakan senjatanya itu, aku akan segera mengucapkan sumpah yang paling kuat untuk menjamin kau dan anakmu keluar dari sini dalam keadaan selamat. Kalau kalian adalah seorang pendekar atau ksatia, sudah tentu janjinya sangat berharga. Tapi sumpah yang diucapkan oleh orang jahat dan pengecut seperti kalian ini, aku ragu sumpahnya toh akan bernilai nol besar kata Hei Tiansyang sambil tertawa besar. Hei Tiansyang seru Bo Chukeng dalam gusarnya. Apa kau tidak mau minum arak yang disediakan secara hormat dan ingin minum arak dengan secara paksa? Arak yang dipaksakan orang minum itu, sebenarnya bagaimana rasanya? Aku justru ingin mencobanya. Tetapi aku khawatir kalian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lu. Siang Biaoyan sementara itu membentak dengan suara keras. Hei Tiansyang, kau seorang diri dikurung di puncak gunung Kunlun. Apakah kira tidak dapat menyulitkan kau? Hei Tiansyang kembali tertawa bergelak-gelak, katanya, Siang Biaoyan, ilmu silatmu yang tidak berarti itu tidak dapat kau gunakan untuk menggertak aku. Apalagi kau adalah pecundangku, sekalipun Bo Chukeng dengan ilmunya Chit Hao Chiu, aku juga pernah belajar kenal di dalam lembah Me Yeu Kok. Ternyata hanya begitu saja. Maka kalau kalian naik ke atas puncak pasti akan kalah, tidak naik juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Siang Biaoyan berkata dengan ada suara marah. Kita akan mengurung kau dalam waktu yang lama supaya kau mati kelaparan. Dahulu aku bersama Nona Tiong San sudah pernah dikurung 13 hari di atas ini, apakah pernah mati kelaparan? Akhirnya bahkan hampir saja kau sendiri yang akan menjadi setaan kelaparan di puncak Kunlun ini berkata Hei Tiansyang. Wajah Siang Biaoyan menjadi merah, sementara itu Bo Chukeng lantas berkata, taruhlah kau dapat menahan lapar, tetapi bayimu juga akan mati kelaparan. Hei Tiansyang mengawasi perempuan muda yang duduk tidak jauh di depan goa, katanya sambil tertawa. Kalian orang-orang bodoh ini, benar-benar sedang mengoceh sendiri. Kalian juga tidak pikir di sini ada babu tetek, bagaimana bayiku bisa kelaparan? Bo Chukeng perdengarkan suara tertawanya yang seram berulang-ulang, lalu mengacupkan tangannya dan melancarkan seraknan ke salah satu tempat di bawah puncak gunung yang terdapat pesawat rahasia. Hei Tiansyang yang menyaksikan keadaan itu, tidak dapat menduga apa yang dilakukan Bo Chukeng itu. Tiba-tiba dalam goa kecil itu terdengar suara nyaring dan tampak berkelebatnya senjata tajam. Kini ia baru menyadari bahwa di dalam goa itu bukan saja dilengkapi dengan alat untuk menyampaikan suara dari bawah, tetapi juga telah diperlengkapi dengan pesawat rahasia. Tetapi sayang ia sudah tidak keburu memberi pertolongan. Maka bersamaan dengan berkelebatnya senjata tajam itu lalu disusul oleh suara jeritan yang mengerikan, perempuan yang mengasuh bayi itu sudah terkena serangan golok terbang yang ada racunnya hingga saat itu lantas melayang satu nyawa yang tak bersalah dosa. Begitu perempuan pengasuh bayi itu mati, Hei Tiansyang hatinya berdebaran, darahnya bergolak. Dengan sangat marah ia berkata, Siang Biao Yan, Bo Cukeng, kalian mempunyai kepandaian apa? Boleh kalian gunakan terhadap aku Hei Tiansyang dan anaknya, untuk apa membinasakan seorang perempuan yang tidak bersalah dosa? Bo Cukeng nampak bangga, kembali perdengarkan suara tertawanya dan katanya, sekarang perempuan itu sudah mati dan untuk bayimu tidak ada air susu yang bisa diminum. Paling lama tiga hari pasti tidak akan mati kelaparan. Sekarang kami persilahkan kau pikir baik-baik selama satu malam. Besok kami datang lagi kemari. Ingat jiwamu dan jiwa anakmu sebagai barang taruan. Kalau menurut aku, tidak perlu lagi kau berkukuh. Mempertahankan rahasia senjata peledak Kian Tian Pek Lek itu. Sehabis berkata demikian, benar-benar saja sudah menghilang bersama-sama Siang Biao Yan. Dua iblis itu begitu berlalu, rasa pilu lalu timbul dalam hati Hei Tiansyang ia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Sebab bayi dalam pelukannya itu, kini telah menangis. Jelas waktu itu sudah ingin menetek lagi. Sambil mendiamkan bayinya, Hei Tiansyang mengawasi babu susu yang sudah mati secara mengenaskan, berkata kepada Xiaopek. Xiaopek, dulu sewaktu aku bersama Enci Heng terkurung di tempat ini adalah kau bersama Tai Wong yang mencarikan makanan untuk kami. Tapi keadaan sekarang adalah lain, sekarang sudah tambah seorang bayi yang memerlukan air tetek. Bagaimana kita harus berbuat? Xiaopek menggaruk-garuk kepalanya, berpikir dahulu kemudian berkata dengan suaranya yang masih gelagapan. Aku, aku, ada, akal. Hei Tiansyang yang mendengar ucapan itu, dalam hati merasa girang. Buru-buru berkata sambil tertawa. Xiaopek, kalau kau benar ada akal, mengapa tidak lekas pergi? Xiaopek lantas bergerak, sebentar sudah menghilang dari depan mati Hei Tiansyang. Arah yang ditujui alah tebing tinggi di sudut lain puncak gunung Kunlun itu. Dengan menggunakan kelincahan yang diwarisi oleh alam, ia telah turun dari tempat yang tinggi menjulan ke langit itu dengan kaki dan tangannya. Hei Tiansyang seorang diri berdiam di puncak gunung sambil menggendong anaknya. Dalam gamnya memikirkan bagaimana harus menghadapi Xiaong Biao Yan, Bo Cukeng dan anak buahnya yang sudah menggunakan bayinya sendiri untuk memancilia datang kemari, sebetulnya ada mengandung maksud apa? Dipikirnya bolak-balik, akhirnya dapat menemukan jawabannya ialah orang-orang jahat itu tentunya hendak menggunakan senjata peledak kiantian pek, leknya yang sangat ampuh, yang kini tidak tahu bagaimana menggunakannya, hendak minta keterangan padanya supaya dapat digunakan untuk membasmi musuh-musuhnya kemudian menjegoi rimba persilatan. Setelah ia dapat menduga maksud dan tujuan Xiaong Biao Yan dan Bo Cukeng, diam-diam merasa bergidik. Ia telah mengambil keputusan lebih baik mengorbankan segala apa, asal jagan membuka rahasia senjata ampuh perguruannya karena jika ia berbuat demikian berarti pula ia telah membantu manusia-manusia jahat itu. Sementara itu, Seng Bayi menangis tidak berhenti sedangkan Xiaopec yang sudah pergi belum juga kembali. Hei ee Tian Xi yang terpaksa dengan menggunakan obat pelnya yang manjur, dihancurkannya, lalu perlahan-lahan dimasukkan ke dalam mulut bayinya. Pel itu adalah buatan Xiaokong yang mendapat julukan tabib dewa pada dewasa itu. Di dalamnya ada tercampur getah pohon lengcie pemberianit pun sincing. Sudah tentu sangat manjur sekali. Bayi itu setelah diberikan makan sedikit, lantas tidur dengan nyenyaknya. Hei ee Tian Xi yang menyaksikan keadaan itu, dalam hati merasa agak lega. Tetapi pel manjur itu tidak banyak jumlahnya, hingga ia masih merasa gelisah. Bila Xiaopec tidak berhasil menemukan air tetek, bagaimana harus melewati hari-hari yang panjang itu? Dalam keadaan bingung seperti itu, tampaklah bayangan putih yang ternyata Xiaopec sendiri yang sudah kembali. Monyet kecil itu di tangan kanannya membawa barang-barang makanan seperti buah-buahan yang tidak sedikit jumlahnya, sedangkan di depan dadanya ada menggantung sebuah kantong kulit. Kantong kulit itu segera diambil dan dibuka oleh hei ee Tian Xi yang tampak di dalam kantong ada susunya. Maka ia menjadi girang dan sambil menepuk pundak Xiaopec, ia bertanya. Xiaopec, ini air susu dari mana? Xiaopec menggunakan tangannya, diulurkan ke kanan dan ke kiri untuk memberi gambaran. Hei ee Tian Xi yang baru tahu bahwa susu dalam kantongan itu ternyata adalah air susu rusa sehingga ia teringat kembali kepada Liok Giok Jie yang dahulu juga hidup dari susu rusa sewaktu dibuang di bawah kaki gunung Kunlun ini, kemudian dibawa kembali dan dipelihara oleh P.I. Cuk! Tak disangka-sangkanya bahwa bayi yang dilahirkan olehnya itu, juga terpaksa menggunakan air susu minatang rusa untuk menyambung nyawanya. Susu untuk si bayi sekarang telah ada. Ditambah dengan adanya Xiaopec yang cerdik, yang dapat naik turun di tempat setinggi itu dengan leluasa, hei ee Tian Xi yang jadi merasa agak lega. Tak apalah berdiam lebih lama juga di puncak gunung Kunlun ini, untuk mengulur waktu seberapa dapat. Malam itu dilewati dengan tenang. Esoknya pagi sekali siang Biao Yan dan Bo Cuk yang berdua sudah muncul di bawah puncak dan bertanya apakah hei ee Tian Xi yang sudah bersedia atau belum buat memberitahukan Kero menggunakan senjata peledak kian Tian Pek Lek. Hei ee Tian Xi yang dari atas menjawab sambil tertawa dingin. Titik 2. Kalian tidak perlu banyak bicara. Asal kalian dapat menghidupkan kembali perempuan pengasuh bayi yang tidak berdosa itu, aku akan segera menerangkan bagaimana caranya menggunakan kian Tian Pek Lek. Bo Cuk yang benar-benar tidak percaya bahwa hei ee Tian Xi yang mempunyai kekerasan hati demikian rupa, maka berkata dengan suara bengis. Hei ee Tian Xi yang tahu bahwa dua manusia jahat itu sudah mempersiapkan banyak pesawat-pesawat rahasia yang sangat lihai. Bila mereka benar-benar menggerakkan salah satu pesawatnya, meskipun ia sendiri boleh tidak usah takut tetapi kalau agak lalai salah-salah akan membayakan bayinya satu maka cepat dicarinya akal. Ia lalu mengangkat tinggi bayinya dan berkata kepada Bo Cuk yang sambil tertawa terbahak-bahak. Bo Cuk yang. Kau jangan kira bahwa dengan akalmu yang keji dapat mengganggu bayi ini. Hei hei. Kau tak mungkin dapat mengertak dan memaksa aku hei ee Tian Xi yang menceritakan kera menggunakan senjata kian Tian Pek Lek. Kau harus tahu bahwa hei ee Tian Xi yang adalah seorang laki-laki berhati baja. Tidak mungkin mau memberatkan bayinya. Sehabis berkata demikian, bayinya itu lantas dilemparkannya tinggi ke belakang beberapa tombak kemudian berdiri sambil bertolak pinggang, setelah mana ia tertawa terbahak-bahak. Bo Cuk yang dan Xiang Biao Yan sama sekali tidak menyangka hei ee Tian Xi yang akan melemparkan anaknya sendiri. Xiang Biao Yan lalu berkata sambil menggertak gigi. Setan cilik itu sungguh keras kepala. Biarlah ku sundut sumbu bahan peledaknya supaya ia lekas mati. Setelah mana, ia benar-benar telah menyundut sumbu bahan peledak yang diletakkan di dalam sebuah goa kecil, tapi buru-buru dipadamkan lagi oleh Bo Cuk yang. Saudara Xiang, katanya. Jikalau kau membinasakan setan kecil ini, siapa lagi yang bisa memberitahukan kepada kita caranya menggunakan senjata kian Tian Pek Lek ini? Apabila kita tidak memiliki senjata ampuh ini, bagaimana pada tahun depan kita bisa membasmi semua tokoh rimba persilatan yang akan bertemu di puncak gunung Tai Pek Hang? Tanda tanya. Hei-e Tian Xiang sudah tega membunuh anaknya sendiri. Kita masih ada akal apa untuk paksa menceritakan Kero menggunakan senjatanya kata Xiang Biao Yan sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Saudara Xiang jangan cepat putus asa dulu. Hei-e Tian Xiang juga adalah manusia biasa seperti kita. Dan setiap manusia pasti ada mempunyai kelemahannya sendiri-sendiri. Jikalau kita bisa mencari sifat kelemahannya itu, pasti kita dapat menundukkan dia kata Bo Cuk yang. Xiang Biao Yan anggap bahwa ucapan Bo Cuk yang itu cukup masuk di akal, sedangkan Hei-e Tian Xiang waktu itu ia tahu berada di puncak gunung Kun Lun, tentunya tidak. Melarikan diri. Jadi untuk sementara masih bisa kiranya akal itu. Maka ia batalkan maksudnya hendak membakar bahan peledak. Begitu dua manusia jahat itu undurkan diri, Hei-e Tian Xiang yang seorang diri berada di puncak gunung Kun Lun, dalam hatinya kembali merasa kesepian. Ia sedikit pun tidak tahu bahwa di bawah kakinya banyak terdapat bahan peledak yang setiap waktu bisa saja menghancurkan tubuhnya. Ia hanya merasa bahwa ia sendiri, anaknya dan monyetnya Xia Opek dikurung di puncak gunung Kun Lun yang sepi sunyi itu selama jangka waktu yang sangat panjang. Rasanya tidak menyenangkan sekali. Kiranya, Hei-e Tian Xiang sebelum melempar bayinya tadi lebih dahulu sudah memerintahkan Xia Opek menggelar jaring wasiatnya, disuruh menantikan di belakang dirinya. Maka begitu bayi itu jatuh ke dalam jaring, sudah tentu tidak mendapat luaka sedikit pun juga. Dengan demikian untuk sementara ia dapat membatalkan maksud Xiang Biao Yan dan Bo Chukeng yang hendak mencelakakan anaknya untuk paksa ia menerangkan caranya menggunakan kian Tian Pek Lek. Kini dengan mengandalkan Xia Opek dengan kepandainya yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Mahasa, yang dam-diam bisa naik dan turun dari tempat demikian tinggi untuk ditugaskan mencari makanan dan minuman bagi dirinya sendiri dan air susu rusak untuk bayinya, hingga selama itu dapat bertahan dari kelaparan sambil menantikan kesempatan baik. Tetapi lama-kelamaan, apabila hal itu diketahui oleh musuh-musuhnya itu lalu menyerang Xia Opek sehingga putus jalannya untuk naik turun, bukankah semuanya akan mati kelaparan di atas gunung? Beberapa hari telah berlalu, Bo Chukeng ternyata masih belum berhasil menemukan sifat kelemahan Hei E. Tian Xiang. Sementara itu Hei E. Tian Xiang sendiri juga setiap hari memikirkan kerecaranya untuk meloloskan diri. Di bawah puncak gunung Kunlun, tampak kuda Cheng Hang Kie lari laksana terbang. Dari atas kuda itu lompat turun sepasang gadis cantik yang bukan lain daripada Tiong San Hui Heng dan Hwa Jie Swat. Tiong San Hui Heng memerintahkan Cheng Hang Kie menunggu di bawah gunung, sedang ia sendiri bersama Hwa Jie Swat mendaki ke gunung, tiba di luar istana Kunlun Kiong. Waktu itu, Xiang Biao Yan dan Bo Chukeng telah mendapat laporan juga. Bo Chukeng dapat tahu bahwa Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tian Xiang adalah sepasang kekasih yang sedang mencinta. Maka ia menjadi sangat girang, katanya. Mungkin kelemahan Hei E. Tian Xiang itu terletak di sini. Asal kita dapat menguasai Tiong San Hui Heng, pasti dapat memaksa ia menerangkan rahasianya Kian Tian Pek Lek. Kalau begitu, kita lebih dulu harus sambut secara baik dan persilahkan mereka masuk ke dalam Kunlun Kiong. Barulah kita bertindak dengan melihat gelagat kata Xiang Biao Yan sambil tertawa. Akanku sambut sendiri kedatangan mereka, hanya anak murid kita jangan sampai kesalahan dalam melakukan percakapan dengan mereka kata Bo Chukeng sambil tertawa. Sehabis berkata, ia berjalan keluar dari dalam istana. Tepat saat itu, Tiong San Hui Heng dan Hwa A. Jie Suat juga sudah datang menghampiri. Bo Chukeng yang sudah berdiam lama di dalam istana kesetian, perempuan-perempuan yang pernah dijumpainya, sudah satu adalah Liok Giok Jie yang paling cantik dalam matanya. Tetapi kini setelah berhadapan dengan dua gadis cantik bagaikan bidadari itu, baik paras mereka, maupun segala seginya, semua masih lebih cantik kalau dibandingkan Liok Giok Jie. Bagaimana kalau ia tidak merasa terheran-heran? Diam-diam ia juga mengagumi dua gadis yang kecantikannya jarang ada di dalam dunia ini. Bo Chukeng hari itu mengenakan pakaian imam, setelah memberi hormat secara imam, berkata sambil tersenyum. Li Sye Chu berdua, bagaimana sebutan kalian yang mulia? Ada keperluan apa Li Sye Chu berdua berkunjung ke Kunlun ini? Tanda tanya. Hwa Jye Suat yang memiliki pandangan mati sangat tajam, begitu melihat segera mengetahui bahwa imam berjubah hijau yang berada di hadapannya ini sebenarnya ada memiliki kepandayan ilmu silat sangat tinggi, namun sifatnya sangat kejam sekali. Oleh karena sudah mengetahui kekejaman imam itu, maka diam-diam Hwa Jye Suat sudah siap siaga. Jawabnya sambil tersenyum. Aku yang rendah Hwa Jye Suat dan ini adalah sumo aiku Tiong San Hui Heng. Bolehkan kami menanyakan nama Totiang yang mulia? Bo Chukeng tahu tidak perlu menyembunyikan namanya, maka lalu menjawab sambil tersenyum. Pincel Bo Chukeng. Dahulu mempunyai nama julukan yang tidak enak kedengarannya. Julukan itu ialah Nggergotek Hwi Sye. Nama Bo Chukeng benar-benar telah mengejutkan Hwa Jye Suat dan Tiong San Hui Heng sehingga mereka pada mundur setengah langkah. Tiong San Hui Heng mengawasi Bo Chukeng dari atas sampai ke bawah, lalu tanyanya. Bukankah Bo Chukeng masih mempunyai nama julukan yang waktu belakangan ini? Kalau tidak salah biasa dipanggil Me Ye U Kyesu? Bo Chukeng tertawa terkekeh-kekeh, ia menganggukan kepala berulang-ulang dan katanya. Benar-benar. Goutu Kwi Sye Bo Chukeng ialah aku. Me Ye U Kyesu juga aku sendiri. Dan sekarang yang menjadi pimpinan Kun Lun Pei juga aku. Jadi kau adalah pemimpin Partai Kun Lun Pei sekarang bertanya Tiong San Hui Heng. Nona Tiong San jangan heran. Partai Kun Lun sekarang ada mempunyai dua pemimpin. Di samping aku masih ada yang lain. Dia itu adalah kenalanmu yang lama. Tahukah kau siapakah dia? Tiong San Hui Heng mengerutkan alisnya, sejenak memikir lalu katanya. Bukankah pemimpin yang satunya lagi selain Tiong Siang Biaoyan adanya? Nona Tiong San ternyata adalah seorang yang pintar. Dugaanmu ini sedikit pun tidak salah jawab Bo Chukeng sambil menunjukkan jempolnya dan tertawa. Hwa Aje Suat yang berdiri di samping lalu bertanya. Bo Chukeng Bun Jin, aku masih ingin menanyakan kepadamu satu hal. Bo Chukeng sambil mempersilahkan kedua tamunya itu masuk ke dalam. Menjawab sambil tersenyum. Hwa Aje Suat, kalau ingin tanya apa-apa silahkan saja bayi yang dilahirkan oleh Putri Istana Kesepian Liok Giok. Jie, apakah dibawa Siang Chiang Bun Jin kemari? Bo Chukeng ternyata sama sekali tidak menyangkal. Ia mengakui dengan terus terang, katanya sambil menganggukan kepala. Dugaan Hwa Aje Suat juga tidak salah. Bayi Liok Giok Jie memang dibawa kemari oleh Siang Chiang Bun Jin untuk dirawat dan dibesarkan di sini. Hwa Aje Suat juga. Tiong San Hwi Heng sama-sama tidak menduga bahwa Bo Chukeng ternyata mau mengakui secara terus terang hingga mereka saling berpandangan sejenak. Lalu mengikuti Bo Chukeng masuk ke dalam ruangan tamu Istana Kun Kun Kiong. Tiong San Hwi Heng yang memikirkan keselamatan He Ae Tian Siang, baru saja imam kecil menyuguhkan teh, ia sudah bertanya kepada Bo Chukeng. Bo Chukeng Bun Jin, bolahkah aku numpang bertanya. Ayah dari bayi itu ialah He Ae Tian Siang, pernahkah datang kemari? Tanda tanya. Bo Chukeng masih tetap tidak menyembunyikan sesuatu, jawabnya sambil menganggukan kepala dan tertawa. He Ae Si Chu sekarang ini justru sedang berada di puncak Kun Lun. Mendengar jawaban yang terus terang itu, Tiong San Hwi Heng dan Biam terkejut, tanyanya pula, dia. Tanda petik. Nona Tiong San jangan khawatir, He Ae Tian Siang Si Chu kini dalam keadaan selama tidak kurang suatu apa. Hanya orangnya saja berada di puncak Kun Lun, untuk sementara tidak bisa turun ke bawah menerangkan Bo Chukeng. Sepasang alis Hwi Aje Suat tampak berdiri. Ia bertanya dengan nada suara dingin sambil menatap wajah Bo Chukeng. Titik 2. Bo Chiang Bun Jin, kalian sudah mengurung He Ae Tian Siang dan anaknya di puncak Kun Lun sebetulnya apa maksudmu? Bo Chukeng memang sudah tahu bahwa dua gadis cantik jelita ini, semuanya memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Maka itu, meskipun telah melihat Hwi Aje Suat seperti maksud menantang, tetapi ia tidak menghiraukan. Masih ia dengan sikapnya yang ramah tamah, menjawab sambil tersenyum. Terhadap He Ae Tian Siang dan anaknya, Kun Lun sedikit pun tidak mengandung maksud jahat. Aku hanya inginkan dari mulut He Ae Siacu sendiri mendapat keterangan mengenai suatu rahasia. Kalau He Ae Tian Siang mau membuka rahasia, aku akan segera naik ke puncak Kun Lun untuk menyambut dia dan anaknya kemari. Tiong San Hoi Heng berkata sambil menggelengkan kepala. Perbuatan kalian ini keliru. He Ae Tian Siang cuma dapat diminta secara lemah lembut, tidak boleh dengan care kekerasan. Dia adalah seorang yang tidak goyah imannya sekalipun dalam penderitaan. Juga tidak pernah tertarik oleh segala kesenangan. Apalagi segala kelakuan dan tindakan yang keras, tidak akan membuat dia bertekuk lutu. Karena dia adalah seorang laki-laki yang berjiwa kesatia, berjiwa besar. Bo Chukeng hanya memperlihatkan senyumnya yang mengandung arti mendengar ucapan Tiong San Hoi Heng itu. Katanya, ucapan Nona Tiong San ini benar. Kami sudah menggunakan berbagai care, He Ae Siacu masih tetap tidak mau menyerah. Tapi bila maksud Kun Lun Pei tidak tercapai dan sudah hilang kesabaran kami, terpaksa kami akan menggunakan tindakan terakhir yang paling kejam, supaya ayah dan anak hancur lebur di puncak gunung. Dan saja Nona Tiong San juga menderita batin selamanya. Sepasang alis Tiong San Hoi Heng berdiri. Katanya, aku tidak percaya kalian ada mempunyai senjata yang dapat membinasakan He Ae Tian Siang. Di atas puncak Kun Lun sudah dipendam 18 buah bahan peledak. Sumbuhnya untuk menyalakan bahan-bahan peledak itu diletakkan di bawah sini. Asal aku menyulut dengan api, He Ae Siacu dan anaknya pasti akan hancur, lebur tulang-tulangnya menjadi abu kaat Bo Chukeng sambil tertawa mengejek. Tiong San Hoi Heng yang mendengar ucapan itu diam-diam juga bergidik. Bo Chukeng rupanya begitu bangga sekali, terdengar suara tertawanya dan katanya. Kalau Lee Siacu berdua tidak percaya, aku bersedia mengantar kalian berdua pergi ke bawah puncak Kun Lun untuk menyaksikan sendiri keadaan mereka. H. W. A. J. Swat yang sejak tadi memperhatikan kata-kata dan menyaksikan sikap Bo Chukeng, tahu bahwa ucapannya itu bukan merupakan gertak sambal belaka. Maka ia lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya. Rahasia apa sebenarnya yang hendak diketahui oleh kalian orang-orang Kun Lun daripadanya? Rahasia itu sebetulnya audah tidak ada keuntungannya dengan He Ae Siacu sendiri. Dia sebenarnya boleh menerangkan dengan terus terang kata Bo Chukeng sambil tertawa. Bo Chiang Bun Jin, kalau bicara jangan setengah-setengah. Apa sebetulnya yang Chiang Bun Jin ingin tahu itu tanya Tiong San Hui Heng. Bukankah He Ae Siacu pernah kehilangan sebuah benda wasiat golongan Pak Bin di lembah kematian di Gunung Cheong Lem berkata Bo Chukeng sambil tertawa. Dia memang memiliki sebuah senjata peledak Kian Tian Pek Lek yang terjatuh di tangan orang jahat dari Chong Lem menjawab Tiong San Hui Heng sambil menganggukan kepala. Yang kami ingin ketahui ialah Kero menggunakan senjata peledak Kian Tian Pek Lek itu Bo Chukeng lalu tertawa. Tiong San Hui Heng sebagai seorang yang sangat pintar, setelah dipikirnya sejenak, kembali bertanya. Hong Hong Hueshio, Pao It Hui dan Gulong Goan tiga orang jahat dari Chong Lem itu, apakah juga ada di Gunung Kun Lun ini? Mereka bertiga sudah kuangkat sebagai pelindung hukum Partai Kun Lun jawab Bo Chukeng sambil menganggukan kepala dan tertawa. Hwa Aje Swat memperdengarkan suara tertawa dingin. Dengan sinar matuh, tajam menatap Bo Chukeng, lalu tanyanya. Titik 2. Kun Lun Pei rupanya kini sedang hendak mulai membentang pengaruhnya lagi. Kalian ingin mengetahui rahasia Kero menggunakan senjata peledak Kian Tian Pek Lek? Tanda tanya. Apakah kalian hendak menggunakan senjata sangat ampun yang dapat digunakan menggempur gunung ini untuk menyingkir semua musuh kalian dan kemudian menjegoi rimba persilatan? Jikalau bukan hendak menguas air rimba persilatan, perlu apa kami berusaha begitu susah payah, mengurung He E Tian Xiang dan anaknya di puncak Kun Lun kata Bo Chukeng sambil tertawa terbahak-bahak. Bo Chukeng melihat perkembangan. Mereka agaknya akan masuk perangkap. Dengan bangga lalu mengulurkan tangannya menunjuk ke kamar sebelah kirinya, sambil tertawa berkata, Siang Chiang Bun Jin sekarang ini sedang berunding dengan He E Tian Xiang. Siang Chiang Bun Jin minta Siacu berdua tunggu dulu di kamar itu. Bukalah jendela yang menghadap ke utara. Dari situ kalian nanti dapat melihatnya dengan jelas. Hwa Ajie Swat baru untuk pertama kali datang ke Kun Lun San jadi dia tidak mengenal keadaan di situ. Tidak demikian dengan Tiong San Hui Heng. Gadis yang disebut belakangan ini dahulu pernah berkunjung sekali ke Gunung Kun Lun ini. Tetapi oleh karena terlalu memikirkan keselamatan He E Tian Xiang, Ia sampai lupa bahwa puncak gunung Kun Lun itu sebenarnya masih terpisah jauh dari situ. Tidak mungkin dapat dilihat dari jendela istana Kun Lun Kiong sehingga ia tidak memperhatikan bahwa ucapan Bo Chukeng itu ada bagian yang tidak benar. Baru saja dua orang itu masuk ke dalam kamar yang ditunjuk. Bo Chukeng diam dia mundurkan diri dan menggerakkan pesawat rahasianya hingga pintu kamar tersebut mendadak tertutup oleh dinding berlapis besi. Tiong San Hui Heng marah. Masih pikir hendak mencari jalan keluar. Tetapi Hwe Ajie Suat lantas mencegahnya, katanya sambil menggoyangkan tangan. Adik Heng tidak perlu mencari lagi. Adalah salah kita yang berlaku kurang hati-hati. Mungkin juga sudah seharusnya kita terjatuh ke dalam jebakan musuh. Di sekitar kamar ini semuanya dibuat dari dinding besi. Mana mungkin ada jalan keluarnya? Tiong San Hui Heng sekali lagi mencoba. Benar seperti apa yang diucapkan oleh Hwe Ajie Suat. Dinding-dinding yang seperti ditempel oleh kertas, ternyata juga terbuat daripada besi tebal. Sudah tentu tidak dapat digempur dengan kekuatan tenaga manusia. Hwe Ajie Suat memberikan Tiong San Hui Heng dua butir obat pel. Suruh ia masukkan ke dalam hidungnya untuk menjaga musuh menggunakan obat virus membokong mereka. Sesaat kemudian, di dalam kamar itu benar-benar terendus bau-bauan yang aneh. Hwe Ajie Suat terus berkata sambil tertawa dingin. Bo Chukeng, kau sebagai ketua dari satu partai besar. Mana boleh melakukan perbuatan yang demikian memalukan? Tanda tanya. Kau juga rupaya tidak pikir lebih dulu, senjata obat virus yang biasa digunakan oleh bangsa-bangsa rendah ini, bisa berbuat apa terhadap kami? Bo Chukeng yang dikatakan demikian oleh Hwe Ajie Suat, wajahnya menjadi merah. Dari lubang suara di luar yang bisa digunakan untuk bicara, ia berkata dalam. Hwe Ajie Suat, ketahuilah olahmu. Obat virus yang kugunakan ini dapat digunakan terus-menerus tanpa berhenti. Kalau kalian hari ini dapat bertahan, kukira juga tidak sanggup bertahan sampai dua hari. Dapat bertahan dua hari, juga tidak. Mungkin sanggup menangkis sampai lima hari. Pokoknya asal ada sedikit saja yang masuk ke dalam hidung, hati dan pikiran kalian segera akan menjadi bingung. Sekujur tubuh merasa lemas. Nanti aku akan mencari dua anak buah kunlunpe untuk mendobrak gerbang kesucian kalian berdua. Ucapan itu sesungguhnya sangat kotor dan amat memalukan. Bagi Tiong San Hui Heng yang mendengarkan merasa jijik, sedangkan Hwe Ajie Suat yang sudah lama berkelana di dunia Kang Ho dan banyak pengalaman, juga mengerutkan alisnya, tidak berdaya apa-apa menghadapi keadaan itu. Bo Chukeng yang menunggu lama tidak mendapat jawaban dari dalam kamar. Tahu bahwa perang urat syaraf yang digunakan olehnya sudah berhasil mempengaruhi dua gadis itu. Maka ia kembali berkata sambil memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Hwe Ajie Suat, Tiong San Hui Heng. Jikalau kalian hendak mempertahankan kesucian kalian berdua, bertindak sajalah kalian menurut perintah kami. Lama Hwe Ajie Suat berpikir. Ia merasa bahwa satu-satunya jalan pada saat itu ialah mengulur waktu. Kalau mereka bisa mengulur waktu sampai pada kedatangan Itpun Xin Cheng bersama Tai Wong, mungkin masih ada harapan untuk meloloskan diri. Setelah mengambil keputusan demikian, maka ia lalu bertanya kepada Bo Chukeng. Bo Chukeng, apakah kau pikir hendak memperalat kami berdua? Aku cuma mau minta kalian menulis surat. Terangkan dalam suratmu keadaanmu sekarang ini. Kalau bisa sekalian nasihatkan supaya He E Tiansyang mau lekas menerangkan. Rahasianya menggunakan senjata Kiantian Peklek kata Bo Chukeng sambil tertawa. Hwe Ajie Suat tertawa terkekeh-kekeh, lalu berkata. Bo Chukeng, caramu ini tidak kena. Sebab He E Tiansyang sama sekali tidak mengenali tulisanku. Lagi pula hanya dengan sepucuk surat saja, mana mau ia percaya kalau kita benar-benar terkurung di sini? Bo Chukeng jadi berdiam begitu mendengar udapan itu. Sementara Hwe Ajie Suat sudah berkata pula sambil tertawa. Jika Lau Ka suka menjamin keselamatan He E Tiansyang, Tiong San Hui Heng dan bayi yang dilahirkan oleh Liok Giok Jie atau dengan kata lain, jiwa empat orang hendak ditukar dengan rahasia penggunaan senjata peledak Kiantian Peklek, aku bisa bantu memikirkan suatu care yang baik untukmu. Tanda seru. Coba kau katakanlah care itu. Aku dengan kalian memang sebelumnya tidak ada permusuhan apa-apa. Juga tiada maksud kami untuk mencelakakan diri kalian. Sudah tentu saja memergunakan care bar terserupa itu. Caraku ini ku kira bagus sekali buat kau, kata Hwe Ajie Suat. Kau biarkanlah aku sendiri di dalam kamar rahasi ini. Hitung-hitung sebagai orang tanggungan. Tiong San Hui Heng pergi sendiri ke puncak Kunlun biar dia berusaha membujuk He E Tiansyang supaya mau menerangkan care menggunakan senjata Kiantian Pekleknya. Bo Chukeng segera menemui Xiang Biao Yan yang sedang sembunyikan diri di satu tempat rahasia. Di sana mereka lantas mengadakan perundingan. Lama juga mereka berunding, baru anggap bahwa akal yang diusulkan oleh Hwe Ajie Suat itu memang boleh juga dicoba. Xiang Biao Yan lalu berkata kepada Bo Chukeng dengan suara perlahan. Saudara Bo boleh saja terima usul mereka. Tetapi tentu saja tidak begitu gampang seperti yang mereka pikir. Setelah He E Tiansyang menerangkan care menggunakannya, kita boleh saja segera gerakan pesawat rahasia kita, hancurkan mereka semua. Tanda petik. Bo Chukeng mengangguk sambil ikut tertawa. Lekas-lekas menemui lagi Hwe Ajie Suat, lalu berkata kepadanya. Aku setuju sekali dengan usulmu tadi. Kau suruhlah Nona Tiong San Hui Heng duduk di sebuah kursi di sebelah kiri meja teh. Hwe Ajie Suat tahu benar bahwa sebelum He E Tiansyang menerangkan rahasia menggunakan senjata kiantian peklek, orang-orang jahat dari Kunlun Pei itu tidak mungkin akan berani bertindak. Maka tanpa curiga sedikit pun segera menyuruh Tiong San Hui Heng duduk di kursi seperti apa yang diminta oleh Bo Chukeng tadi sambil berpesan dengan suara perlahan. Adik Heng, kau pergilah ke puncak Gunung Kunlun suruh He E Tiansyang ulur waktu sedapat mungkin. Di sana kau boleh perintahkan Xiaopek pergi ke bawah kaki Gunung Kunlun agar Xiaopek tunggu kedatangan It Pun Tai Su supaya bisa dikabarkan keadaan kita di sini dan supaya ia bisa bantu menolong kita. Baru ia berkata sampai di situ, kursi yang diduduki oleh Tiong San Hui Heng mendadak bergerak, terdengar suara keresekan, lalu sesaat kemudian Tiong San Hui Heng bersama-sama kursinya mendadak hilang. Tiong San Hui Heng bersama kursi yang didudukinya, saat itu tengah meluncur ke dalam sebuah terowongan rahasian. Dan sebentar kemudian sudah berada di dalam goa di belakang istana Kunlun Kiong. Bo Chukeng agaknya sudah menunggu lama di mulut goa. Bersama Tiong San Hui Heng lalu berjalan menuju ke puncak Kunlun Nona Tiong San, kata Bo Chukeng tiba-tiba. Kau sendiri sajalah yang naik ke sana. Kau boleh bujuk He E Tiansyang. Tidak perlu kau menguatirkan apa-apa. Sebab kau harus tahu asal kau coba bertindak sedikit saja, He E Tiansyang yang berada di puncak dan Hwa Ajiye Suat yang berada di dalam kamar rahasia akan mengalami siksaan apa. Tiong San Hui Heng tertawa dingin. Belum ia menjawab, sudah tiba di bawah kaki puncak Kunlun Bo Chukeng menunjuk ke arah tebing gunung, di bawah puncak Kunlun Tiong San Hui Heng segera menuju ke tempat yang ditunjuk. Sesampainya Tiong San Hui Heng, Bo Chukeng tampak menekan sebuah pesawat rahasia. Dinding di depan Tiong San Hui Heng segera terbuka sebuah lubang berbentu bundar. Tiong San Hui Heng yang menyaksikan keadaan demikian lalu bertanya. Bo Chukeng bunjin, apa maksudmu hendak menyuruh aku naik ke puncak dengan mengambil jalan di dalam goa ini? Bo Chukeng tampak mengangguk dan berkata sambil tertawa. Batu buatan alam ini, pada waktu paling belakang ini baru kita tembus dan ditambah dengan usaha yang tidak sedikit. Nona Tiong San tidak udah khawatir. Masuklah saja. Aku tanggung akan dapat mengantar kau ke tempat tujuanmu dengan cepat, untuk menjumpai Hei E. Tian Siang. Tiong San Hui Heng yang mendengarkan itu, tidak keragu-ragu lagi. Lalu lompat masuk ke dalam mulut goa itu, sedangkan Bo Chukeng juga segera menutup pintu goa. Jalanan dalam goa itu sempit dan panjang serta berliku-liku, arahnya naik ke atas. Tiong San Hui Heng harus berjalan dengan merabah-rabah di dalam goa yang gelap itu. Dengan sendirinya jadi tidak bisa terlalu cepat. Kira-kira satu jam, tibalah ia di suatu tempat yang terhalang oleh tembok batu yang membuat ia tidak bisa maju lagi. Sementara itu terdengar suara Bo Chukeng yang samar-samar. Nona Tiong San, aku sekarang hendak membuka dinding batu yang menghalang di depanmu itu supaya kau bisa keluar dari dalam goa. Pergunakanlah waktu yang hanya sekejap saja itu. Kau harus dapat menguasai waktu yang amat singkat itu, jangan sampai salah. Baru habis menutup mulut, benar saja ditembok depan Tiong San Hui Heng lalu tampak sedikit sinar terang. Kemudian perlahan-lahan terbuka sebuah lubang kecil. Tiong San Hui Heng tahu bahwa ia cuma diberi tempo yang sangat minim, maka buru-buru ia melesat keluar dari lubang batu yang kecil itu. Tiba di luar, tembok batu itu mendadak tertutup lagi. Kini ia telah dapatkan dirinya benar-benar berada di puncak Kunlun pada waktu itu, Hei E. Tian Siang sedang menidurkan anaknya. Melihat Tiong San Hui Heng mendadak berdiri di depannya seolah-olah melayang turun dari langit, di samping terkejut juga merasa girang. Tanyanya keheranan. Enci Heng, dengan care bagaimana kau bisa keluar dari situ? Kalau memang ada jalan rahasia ini, bukankah kita bisa segera meloloskan diri? Aku diantar oleh Ngo Tokui Sye Bochukeng melalui jalan rahasia ini sampai di sini. Keadaanku Sam denganmu, yang berarti bisa datang tetapi tidak bisa kembali. Sambil bicara, ia ambil bayi dari gendongan Hei E. Tian Siang, dipandanginya sepuas-puasnya, hatinya merasa pilu. Katanya sambil mengucurkan air mata. Mirip sekali dengan Liok Giok Jiye. Tetapi sayang, dia bisa diketemukan oleh ayahnya, namun ibunya. Tanda petik, kemanapun ibunya pergi, kalau kita bisa keluar dari gunung Kunlun ini, biar secara perlahan, pasti bisa diketemukan kata Hei E. Tian Siang. Tiong San Hui Heng tahu bahwa Hei E. Tian Siang yang dikurung di puncak Kunlun, dalam hatinya sedikit banyak pasti merasa gelisah. Maka ia tidak sampai hati untuk menyampaikan berita jelek yang menimpa diri Liok Giok Jiye. Matanya berputar sejenak. Ia mengalihkan pembicaraan dengan pura-pura bertanya. Mengapa tidak kelihatan Xiaopec? Kemana ia pergi Xiaopec sesungguhnya terlalu cerdik dan terlalu baik? Sekali. Coba kalau Wenci tidak perintahkan ia ikut aku, bayi ini barangkali sudah lama mati kelaparan. Apakah Xiaopec pergi mencari makanan untuk bayi ini ya? Persediaan susu rusa di sini tinggal sedikit. Xiaopec. Baru saja aku suruh turun gunung, untuk mencari lebih banyak. Lagi. Adik Siang, lama juga kau dikurung di sini. Tentunya banyak menderita. Menderita kalau cuma buat kau, tidak jadi soal. Yang ku takuti cuma kesepian dan kesenuian yang siang hari malam harus aku gadungi. Dengan adanya enci di sini, taruh KTA ada jalan keluar, aku masih suka tinggal di sini dan aku benar-benar rela. Tiong San Hui Heng pendelikan matanya. Lalu berkata, adik Siang, aku cuma pikir yang senang-senang saja. Tahukah kau, tempat yang kita injak sekarang ini sebenarnya? Ada di pendam senjata peledak di delapan belas tempat. Hei Tiong Siang sedikit pun tidak merasa terkejut atau heran. Katanya sambil menganggukan kepala, memang sudah dalam dugaanku begitu. Tetapi selama mereka tidak dikasih tahu kero menggunakan senjata kiantian peklek, tidak bakalan mereka berani turun tangan kejam. Jadi kalau buat aku, biarpun kita harus tinggal di tempat yang dikitari oleh bahan peledak, malah merasa aman. Memang betul aman. Tetapi apakah kita boleh tak usah memikirkan keselamatan dan kesucian N.C.H.W.A.J.E. Suat yang kini sedang dikurung dalam istana Kunlun Kiong? N.C.H.W.A.J.E. Suat juga sudah datang tanya Hei Tiong Siang Heran. Tiong San Hoi Heng lalu menceritakan pertemuannya secara kebetulan dengan orang tua berbaju kuning Hei Kou Soan dan H.W.A.J.E. Suat serta Rit Pun Sin Ceng. Hanya merahasiakan peristiwa Liok Giok Jie yang buang diri ke dalam jurang. Habis cerita Tiong San Hoi Heng, Hei Tiong Siang berkata sambil menghela nafas. Celaka. Tapi ia belum melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara bocukeng dibarengi suara tertawanya yang suaranya sangat aneh. Hei Tiong Siang, jikalau kau tidak mau kasih tahu juga kero menggunakan senjata peledak Kian Tiong Peklek, aku nanti akan gerakan seluruh pesawat dalam kamar rahasia. Lebih dahulu akan ku taklukan H.W.A.J.E. Suat, lalu ku bawa ke bawah gunung Kun Kun ini, biar dia rasa bagaimana bila seluruh anak murid Kun Lun Pai memperkosa dirinya dengan bergiliran. Percuma saja Hei Tiong Siang marah-marah dan mendongkol sebab ia tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa cuma minta supaya bocukeng mau memberikan waktu kepadanya untuk berpikir. Bocukeng tahu bahwa ia sudah mendapatkan titik kelemahan Hei Tiong Siang. Dianggap anak muda itu pasti akan menyerah, maka dengan merasa bangga ia lalu berkata, Hei Tiong Siang, boleh ku berikan padamu waktu satu hari untuk berpikir. Tetapi awas, jika besok sampai tengah hari kau belum mau kasih tahu kero menggunakan senjata kiantian peklek, aku bisa suruh kau menyaksikan sendiri bagaimana di bawah sinar matahari H.W.A.J.E. Suat akan diperkosa oleh banyak orang. Sehabis berkata demikian, tidak terdengar suara lagi. Hingga suasana kembali menjadi hening. Hei Tiong Siang berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Enci Heng, sekarang bagaimana baiknya? Enci H.W.A.J.E. Suat berada di tangan kawanan iblis. Rasanya, rahasia kera. Menggunakan senjata kiantian peklek ini tidak akan dapatku pertahankan lagi. Syukur kalau Rit Pun Sin Ceng bisa keburu sampai pada waktunya yang tepat. Sebab itulah yang paling baik. Tapi kalau tidak, yah. Apa boleh buat harus kita beritahukan juga kera menggunakan senjata kiantian peklek itu biar di kemudian hari perlahan-lahan kita boleh rebut kembali berkata Tiong San Hui Heng sambil mengerutkan alisnya. Kiantian peklek itu adalah senjata yang sangat ampuh dan luar biasa hebatnya. Kalau sampai digunakan oleh kawanan penjahat itu untuk melakukan kejahatan besar, bukankah golongan Pak Bin yang akan mendapat malu besar? Tanda tanya. Lalu bagaimana pula aku harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada arwah suhu di alam baka? Adik Syang, apakah kau tidak punya akal untuk memberitahukan rahasia penggunaan senjata itu yang palsu? Biar bagaimana kiantian peklek itu toh cuma ada satu. Pasti mereka tak akan berani mencoba-coba menggunakan senjata itu. Encih Heng, aku juga sudah pikirkan hendak berbuat begitu. Tapi aku khawatir kawanan penjahat itu sesudah mendapatkan rahasia palsu tentang penggunaan senjata itu, lantas dianggap benar-benar. Sebaliknya nanti akan berusaha membasmi kita. Tentu hal itu tidak menguntungkan sekali bagi kita dan Encih Swat sendiri. Adik Syang, kekhawatiranmu semacam ini memang cukup baik. Mungkin karenakah sudah dapat menembusi hati kawanan penjahat partai Kunlun itu? Kalau begitu, tak ada lain jalan. Terpaksa kita harus mengalihkan pengharapan kita pada diri Edun Xin Cheng. Biarlah beberapa lama berdiam di sini sampai dia datang dan menolong kita. Berkata sampai di situ, dari bawah puncak gunung tiba-tiba tampak berkelebat bayang putih. Ternyata Xiaopec sudah kembali dengan membawa satu kantong penuh susu rusa. Tiong San Hui Heng lantas meneteki bayi Liok Giok Jiye dengan air susu binatang itu dan memerintahkan Xiaopec turun lagi guna menantikan Edun Xin Cheng dan Suruh Hei E. Tian Saing menulis surat dengan kayu bakar tentang keadaan mereka di situ. Sungguh kebetulan sekali, Xiaopec baru saja turun dari puncak Kunlun sudah menampak sebuah bayangan kealbu dan bayangan kuning yang dari jauh lari mendatangi. Bayangan kuning itu bukan lain daripada binatang Gep Tai Wong, sedangkan bayangan kelabu adalah Edun Xin Cheng yang diharap-harapkan kedatangannya oleh Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng. Xiaopec mengeluarkan siulan gerang lalu lari menyongsong dan menyerahkan surat yang ditulis oleh Hei E. Tian Siang kepada Edun Xin Cheng. Setelah membaca habis surat Hei E. Tian Siang, Edun Xin Cheng mengerutkan alisnya. Diam-diam berpikir bahwa kawanan penjahat Partai Kunlun itu banyak sekali jumlahnya, sedangkan ia sendiri hanya sendirian membawa-bawa dua binatang yang cerdik dan gaib itu. Bagaimana dapat menolong mereka yang terancam bahaya sangat besar itu? Karena berada dalam keadaan sangat sulit itu, Edun Xin Cheng terpaksa menyingkirkan semua pikiran dan duduk bersilah sambil memutar otak. Tidak kecewa ia sebagai seorang pendekar besar. Setelah duduk tidak berapa lama, dari dalam ketenangannya itu ia mendapatkan suatu jalan yang cukup berbahaya dan harus menempuh jalan antara hidup dan mati. Lebih dulu ia coba menganalisa keadaan di atas puncak, lalu menganggap bahwa apa yang dikhawatirkan Hei E. Tian Siang itu memang tidak salah. Kawanan penjahat Partai Kunlun asal mendapatkan rahasia Kero menggunakan kian-tian peklek, pasti akan bertindak terhadap Hei E. Tian Siang, Tiong San Hui Heng dan Hwa Ajie Suat dengan segala kekejaman mereka. Kedua Edun Xin Cheng memastikan bahwa kekuatan tenaganya sendiri yang dibantu oleh Xia Opek dan Tai Wong paling hanya dapat menolong jiwa Awe Ajie Suat dari tangan kawanan penjahat itu, untuk sementara tidak mungkin dapat menolong Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng meloloskan diri dari puncak gunung Kunlun. Karena toh harus kedua-duanya dapat dilaksakan dengan sempurna, terpaksa harus menempuh bahaya. Maka itu, Edun Xin Cheng lalu memerintahkan Xia Opek dan Tai Wong untuk mencari rotan-rotan gunung yang kasar-kasar dan banyak jumlahnya, sedangkan ia sendiri akan turun tangan membuat sebuah keranjang rotan yang kuat dan besar sekali. Kemudian, mereka juga membaut lagi beberapa batang rotan yang panjangnya kira-kira tiga tombak. Bersama-sama keranjang itu dan sepucuk surat, ia memerintahkan Xia Opek dan Tai Wong dengan melalui jalan belakang, mendaki ke puncak Kunlun Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng yang membaca surat itu sangat mengagumi kecerdikan Edun Xin Cheng. Beberapa puluh batang rotan gunung itu diikat dengan keranjang rotan, setiap lima batang diikat menjadi satu. Setelah itu, di antara pohon cemara yang berada di atas puncak Kunlun dengan batu-batu di bawah untuk diikatkan dengan rotan-rotan panjang meluncur ke bawah. Dengan demikian, keranjang rotan itu lalu digunakan untuk turun dari atas yang berada di bagian belakang puncak Kunlun, di bawah terdapat jurang yang sangat dalam. Edun Xin Cheng mau supaya Hei E. Tian Siang begitu sampai besok tengah hari, itu adalah yang terakhir. Kawanan penjahat Kunlun akan membawa Hwa Jie Suat ke bawah puncak gunung itu untuk menggertak Hei E. Tian Siang supaya mau menyerah. Sudah diperhitungkan, jikalau penjahat Kunlun itu mengetahui rahasia menggunakan senjata Kian Tian Pek Lek, pasti mereka akan turun tangan kejam terhadap Hei E. Tian Siang, Tiong San Hui Heng dan Hwa Jie Suat. Itulah kegunaan keranjang besar itu, buat menyelamatkan Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng. Kalau mereka akan turun tangan terhadap Hwa Jie Suat, hal itu akan dihadapi oleh Edun Xin Cheng, Xia Opek dan Tai Wong yang lebih dulu sudah sembunyikan diri di tempat gelap dan akan berusaha merebut dan menolong Hwa Jie Suat dari tangan mereka. Terima kasih. Terima kasih.